Kita mengajarkan dengan bijak, perhatikan kalimatnya, cicak-cicak di... Diam-diam. Dia cuma diminta oleh Allah merayap, walaupun cuma diam-diam. Dia merayap, kata Allah merayap, merayap. Kemudian setelah itu, datang seekor. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, datanglah nyamuk ke cicak. Lihat dengannya. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk yang datang ke cicak. Kenapa nyamuk itu bisa datang? Karena cicak kemudian menjalankan perintah Allah. Merayap, dia merayap. Begitu merayap, walaupun cuma diam-diam, nyamuknya datang. Kalau cicaknya tidak merayap, tak akan datang nyamuknya, Bu. Ya, ini setelah dipeliti oleh para pakar bahasa, demikian dahsyatnya bahasa Al-Quran. Dan diksinya luar biasa. Jangankan hurufnya, setiap harakatnya pun, itu pasti akan selalu tepat pada maknanya. Dia disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Dan menurut para pakar bahasa, setelah dipeliti penggunaannya, itu ternyata bisa memanggil dengan semua aspek panggilan. Semua jarak. Dekat, menengah, jauh, sampai panggilan, minta tolong pun bisa pakai ya. Jadi kalau anda ke Arab, misalnya, omrah atau haji, ibu ada kesulitan, ibu boleh panggil orang misalnya untuk bantu. Ya, Muhammad. Ya, Ahmad, misalnya. Atau kita ingin panggil orang. Jauh, misalnya, ada perempuan ingin minta dipanggil. Ya, Sayidati. Ya, nyonya, tolong kesini sebentar. Ta'alihuna, misalnya. Itu mau dekat, mau menengah, mau jauh, terkena panggilan itu. Di seakan-akan, Allah ketika memanggil dengan menggunakan huruf iya, seakan-akan panggilan itu ingin disampaikan pada seluruh hambaknya tanpa batas. Semua terkena panggilan ini. Kalau ditambahkan dengan ayyuha, ayyuha itu disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Terdiri dari kata ayyu dan hap. Ibu, terlihat ini? Ya, memang belum saya tulis. Saya tulis dulu, baru kelihatan ya. Semoga ibu sehat. Ada ayyuha. Baik, sini ya. Ada ayyuha. Tadi ya, sini. Ini ayyuha, ini dibagi dua. Kata ayyun dengan ha. Asalnya ayyu, begini. Ini ha. Ayyun yang disebut munada, berfungsi taukid, untuk menguatkan. Kalau kita ingin menguatkan satu hal, atau menekankan pada satu informasi, kalau pasangannya ya, ini sebelumnya, maka boleh tambahkan ayyu setelahnya. Haknya, ini tenbih, untuk mengingatkan. Jadi, yang ini untuk mengingatkan, yang ini untuk menguatkan. Seakan-akan, kalau Anda terjemahkan dengan, terjemahan tafsir ya, memahami kata-kata ini, seakan Allah ingin mengatakan demikian, Hei, saya ingatkan ya. Dan ingat, ini saya tekankan betul, apa yang mau saya sampaikan. Saya panggil kalian tanpa kecuali. Siapa yang dipanggil ini? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semua pemilik iman. Kalau kalimatnya menggunakan kata, Alladzina ini, berarti panggilan ini, kata Alladzina disebut isim ma'usul, ini berlaku untuk semua kalangan tanpa kecuali. Jadi, mau itu lelaki, misalnya, laki-laki, mau itu perempuan, apakah, maaf, besar, kecil, tua, muda, kuat, merasa lemah, kaya, cukup, semua tanpa kecuali. Terpembatas. Seakan-akan Allah ingin katakan demikian. Hei, orang-orang yang, merasa ada iman dalam dirinya, apakah dia laki-laki, perempuankah, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semuanya, tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, dan ingat betul pesan saya ini, saya tekankan betul kata Allah. Ya, ittaqullaha haqqatu khati, wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Berusaha dalam setiap aktivitas untuk meningkatkan taqwa. Kalau diberikan kesempatan untuk hidup, coba isi hidup itu dengan program taqwa. Jadi hari ini, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup. Kita tidak tahu besok seperti apa. Maka sepanjang ada kesempatan hidup, kata Allah, coba bikin program taqwa setiap hari. Ibu bikinlah, kalau bisa ibu punya catatan misalnya, tabelnya untuk latihan. Sebab nanti kalau sudah dituliskan, sudah terbiasa, kita tidak butuh catatan itu lagi. Tapi awal-awal, itu akan bagus jadi panduan. Ya, misal, seperti ini, Anda bikin misalnya catatan, ini ada program taqwa, kurikulumnya Anda buat. Taqwa itu disebutkan 115 kali setidaknya. Terbagi dua amalan. Ada terkait dengan Allah, ada terkait nanti, secara sosial, hubungan dengan makhluk, khususnya dengan manusia. Terkait dengan Allah, itu wujudnya berupa ibadah ritual. Bentuknya nilai spiritual. Solat, puasa, bacaan Al-Quran itu bagian dari taqwa. Dalilnya Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat dua sampai dengan empat itu. Ya, dhalikal kitabula raibafi, hudadlil uttaqin. Muttaqin orang taqwa. Siapa orang taqwa ini? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya. Al-lazina yu'minuna biloghaib. Lihat pakai al-lazina, yang tadi. Al-lazina yu'minuna biloghaib. Orang-orang yang beriman, yakin dengan Allah, walaupun tak nampak dalam pandangannya. Kalau kita meyakini sesuatu yang tidak nampak, itu iman namanya. Tapi kalau meyakini sesuatu yang tampak, ilmu namanya. Ini apa? Spidol. Karena terlihat itu ilmu namanya. Tapi kalau saya katakan, ini apa? Nah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya saya katakan, ini ada A dan ibu yakin dengan itu, itu iman namanya. Kita belum melihat Allah pada saat ini. Tidak nampak dalam pandangan kita. Tapi kita yakini ketuhanannya, keesaannya, dan segala hal terkait dengan kedahsyatan kekuasaannya. Maka itu disebut dengan iman dengan yang gaib. Jelas? Maka dia buktikan keimanannya dengan meningkatkan taqwa. Bagaimana caranya? Wayıqimunas sholat. Turunkan sholat. Ini hubungan dengan Allah. Iman itu butuh pembuktian. Apa buktinya iman? Sholat. Sama saya sering katakan, setiap keyakinan itu butuh pembuktian. Kalau ada semua teori terkait dengan keyakinan, yakin, percaya, itu selalu butuh pembuktian. Cinta bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Nikah. Sayang bagian dari keyakinan. Apa pembuktiannya? Perhatian. Anda sayang terhadap anak, maka buktikan dengan perhatian, perawatan, pengarahan, dan sebagainya. Nah, kita yakin dengan Allah, apa buktinya? Kata Allah, buktikan. Saya perlu bukti. Bukan hanya klaim saja. Maka diturunkan kemudian, ibadah-ibadah untuk membuktikan, yakin kita dengan Allah. Ada sholat, ada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya dulu pada ibu sekalian, sebelum kita tauskan materi kita yang pertemuan yang lalu. Maaf ya, maaf. Hari ini, ibu pernah enggak punya catatan, semua jenis sholat yang pernah ibu kerjakan dalam hidup selama ini? Coba cek. Jangan-jangan masih diberi kesempatan hidup, karena ada di antara sholat itu yang belum pernah dikerjakan selama hidup. Yang sardu semua orang mengerjakan. Jangankan ibu anak kecil saja lima tahun kerjakan itu. Bahkan dia ke masjid yang lebih awal. Masih ada waktu setiap nafas yang dilalui. Tingkat kentakku. Ayo, kerjakan, 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 kerjakan. Kenapa? Karena akan tiba masanya, semua itu terhenti. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita duluan, kita yang akan pergi meninggalkan dunia duluan. Jadi poinnya. Di satu, ibu punya hubungan tidak baik dengan manusia saja, bertemunya tidak enak. Bagaimana jika ibu punya hubungan tidak baik dengan Allah? Bagaimana cara anda berhadapan dengan Allah? Saat merasa sendirian, tidak ada yang lain. Dan dihisap itu hanya ibu saya sendiri. Karena itu seorang anak bernama Muad di Mesir. Saya pernah ke Mesir tahun 2006. Ayahnya punya kendaraan motor yang sangat sederhana. Maka dimodifikasi motornya, dashboardnya itu dibuat agak sedikit lebar. Apa tujuannya? Supaya di perjalanan, Bapaknya bisa nyimpan potongan ayat-ayat Quran yang akan dihafal, simpan di dashboard. Sehingga ketika nanti ada macet atau di jalan senggang, Bapaknya baca lihat, anaknya dengar di belakang. Tidak ada yang sia-sia di jalan. Nah, begitu sampai kemudian ke tempat gurunya, singkatnya belajar di situ, anaknya yang belajar, Bapaknya mengantar. Setelah sekian masa, yang diantar hafal 30 juz, yang mengantar belum hafal. Tapi saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang tua ini pasti akan mendapatkan bagian pahalanya. Karena itu dalam ilmu hadif, kalau ada orang tua bisa memfasilitasi anaknya, sehingga jadi sosok yang berguna di masa depan, itu nanti nama anaknya akan dihilangkan nama ayah yang disebutkan. Contoh, Ibu pernah dengar, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Kenapa disebut Ibnu Abbas dibuang Abdullahnya, Ibnu anak laki-laki, Abbas ayahnya. Kenapa dibuang kalimat Abdullahnya, ingin memberikan pesan bahwa, anak ini tumbuh menjadi sosok yang berguna di masa depan, bahkan pakar di bidang Al-Quran, karena peran orang tuanya. Itu pesannya di ilmu hadif. Sehingga ketika anda membacakan, Adibnya Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah, hadis riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas begitu dibacakan, hadisnya bukan cuma Abdullahnya, Abbas dia dapat pahala secara otomatis. Di beliau itu seorang pebisnis, berdagang, punya kesibukan yang agak padat, sesekali masuk ke madris Nabi. Tapi kalau tidak sempat datang, anaknya yang disimpan di madris Nabi. Masa kecil, 3 tahun, 4 tahun. Begitu Nabi meninggal dunia, s.a.w. Abdullah kecil, baru berusia 13 tahun. Itu sudah hafal 2000 hadis. Jadi setiap dibacakan hadisnya Ibnu Abbas, maka ayahnya dapat bagian pahalanya. Maka mu'adzadi yang Mesir, hafal Al-Quran, kemudian setelah hafal, bagus sekali maharajnya, bacaannya, sehingga mengundang decah kagum, seorang reporter dari Kuwait datang. Begitu datang, pertanyaan pertamanya, kenapa anda ingin menghafal Al-Quran? Perhatikan gambaran bahasan yang sangat luar biasa. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Saya menghafal Al-Quran ini, sebagai persiapan saya menghadap kepada Allah s.w.t. Saat saya dihisap sendirian, ayah saya yang selama mengantar, selama ini tidak akan menemani saya. Ibu saya tidak ada bersama saya. Kakak saya tidak ada bersama saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian, kangen saya bergetar, kaki saya bergetar. Dan akan saya katakan pada saat itu, Ya Rab, Ya Rab, jika memang bekal saya belum cukup, untuk mendapatkan rizamu sampai dengan saat ini, maka saya telah berusaha menghafal Al-Quran sampai tiba di sini. Mohon kurangi hukuman saya saat ini, dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan sampai detik ini. Jika memang bekal saya belum cukup, untuk mendapatkan rizamu sampai saat ini, saya telah berusaha menghafalkan Al-Quran sampai dengan saat ini, sampai tiba di sini. Maka kalau itu belum cukup untuk mendapatkan rizamu, tolong kurangi hukuman saya. Maksudnya, kalaupun saya mestikan raka belum cukup, tolong kurangi siksaannya. Dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan sampai saat ini. Padahal anak itu masih belum balik, matanya tidak bisa melihat, tapi dia punya persiapan yang cukup mengisi waktunya, untuk pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tanya pada ibu, berapa tahun usianya? 40 tahun, 50 tahun, lebih keadaan itu, mata masih bisa melihat, telinga mendengar dengan jelas, kaki melangkah pada yang baik. Pertanyaan saya, jika anak kecil yang disebut buta ini, mempersiapkan dengan hafalan Qurannya, maka apa yang telah anda bawa nanti, untuk menghadap kepada Allah? Saya tanya jawab dengan jujur pada masing-masing hatinya. Untuk hari ini saja, punya enggak program baca Al-Quran? Berapa ayat ibu akan bacakan hari ini? Itu yang kita bikin tiap hari. Minimal itu ada situasi, begitu mau pulang, ada ayat yang dibawa. Lahir, belum hafal, setidaknya pulang, bawalah satu ayat. Ayo berusaha. Seperti seorang perempuan yang punya kegiatan menghafal Qur'an, baca-baca, sepekan harus satu juz, sepekan satu juz, dan tidak tahu kapan dia pulang. Begitu sedang di ruang turu, akan menunggu pesawat yang membawa itu, dia menghatamkan Qur'annya. Begitu selesai satu juz, dia kemudian update, dia checklist, sudah selesai satu juz. Dia tidak tahu ternyata pesawat, itulah yang mengantarkan dia ke surga. Betul pesawatnya, tapi statusnya sudah diupdate di hadapan Allah, dengan status yang tinggi. Hari itu, dia khatam satu juz al-Quran. Coba ibu tanyakan, asar nanti mau di mana? Maghrib di mana? Nanti tahajud mau bangun jam berapa? Hari ini mau berapa ayat al-Quran dibaca? Berapa yang dihafalkan? Hari ini infak mau di mana? Hari ini saya sudah berbuat baik enggak? Dengan yang lainnya? Yang kedua, ini, mohon maaf, maaf sekali. Jangan-jangan, sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi bahkan saat kesini pun dengan orang tua masih ada masalah. Dengan suami masih ada persoalan. Dengan tetangga belum terselesaikan. Dengan teman, belum ada yang cair. Maka hati-hati, setiap orang sholat, orang puasa, orang haji, yang melakukan ibadah-ibadah yang bagus secara ritual, rumusnya di hadis muslim, jika dia punya persoalan sosial, maka ibadah itu akan otomatis pahalanya dipindahkan pada orang yang tersangkut baut itu. Misal, ibu ikut taklim hari ini. Begitu keluar misalnya, pahalanya dapat. Saat keluar, anda membicarakan orang yang tidak ikut taklim. Itu siapa sih yang pakai kerudung, tapi gak mau ikut? Iya ya, terlampau soleh ya. Iya, kelihatannya begitu, jalannya aja seperti itu. Misal, itu ketika ibu bilang demikian, pahala ibu taklim langsung pindah ke orang itu. Padahal dia tidak ikut. Datang satu orang, siapa? Itu kelihatan dari jauh. Iya, gak nyangka ya. Nyangka. Ibu yang disurut kemudian melihat, Alhamdulillah saya tidak. Kenapa bu? Alhamdulillah saya tidak. Tidak, kenapa? Tidak seperti orang itu yang bertiga. Itu seketika pahala pindah. Nah, maka, perhatikan pesannya. Ini pembuka untuk mengantarkan pada apa yang kita bahas sekarang. Nah, kata Allah, kalau anda diberi kesempatan untuk hidup, maka maksimalkan. Bikin kurikulum ini, dia gak usah tinggi-tinggi. Buat. Normal, orang lain makan, kita makan. Orang lain minum, kita minum. Tapi bagaimana caranya makan itu merahirkan pahala? Minum itu merahirkan pahala. Yang jawa ikhwanan untuk bekerja, yang lain juga kerja. Cuma bagaimana setiap kita melangkah, itu ada pahalanya. Dan itu tahan, jaga, sampai kemudian kita wafat. Makanya di ujung ayat yang disebut, Wala tamutun da illa wa'antum muslimun. Muslim itu patuh, taat, tunduk. Tunduk ya pada ketentuan ini, patuh ya, taat. Bukan ingin memberikan beban, tapi saya takut, kata Allah. Lihat, jangan-jangan saat pulang nanti, bekalnya gak cukup. Itu poinnya. Nah, sekarang kita mesti berfikir, tahan sebentar, pertanyaan yang sama di pertemuan yang lalu. Fokus baik-baik. Ibu sekalian, ini kan nanti kita akan tinggalkan dunia kan? Pergi kemana? Halo, kenapa jadi begini? Kita akan meninggalkan dunia. Pergi kemana? Keakhirat, mampir di alam kubur. Kubur itu tempatnya, pemisahnya disebut barzah. Afalai a'lamu iza bu'athirana fil-kubur bainahumma barzahul laya bagian, kemudian pindah ke akhirat. Ibu ke akhiratnya mau kemana? Lihat sini ya. Ada akhir, ada akhirat. Itu beda. Kalau akhir, ujung sesuatu, ujung sesuatu, yang masih ada terusannya. Kalau saya katakan begini, tolong jalannya, sampai dengan batas pagar, Masjid Al-Murabi. Itu akhirnya. Tapi setelah batas itu, bukankah ada jalan yang lain? Itu akhir namanya. Tapi kalau kalimat akhir ditambah tak di ujungnya, jadi akhirat. Seperti ini ada taknya. Maka itu artinya, ujung dari sesuatu, yang sudah tidak ada pangkal lagi setelah ini. Tidak ada lagi yang lain. Sudah pas mentok di situ. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena setelah itu, tidak ada tempat berpergian lagi. Tinggalnya di situ, karena itu alamnya disebut dengan abadi. Alam abadi ini, cuma punya tiga tempat. Satu, surga. Jannah. Kedua, neraka. Ketiga, antara surga dengan neraka. Namanya, A'raf. Lebih tinggi daripada surga dengan neraka. Dari sisi tempat, bisa mengamati ke surga, dan takut mendengar di neraka. Dikala ada jeritan, orang neraka itu takut-takut. Pengen minta ke Allah, cepat saya pindahkan ke surga. Ya Allah, pindahkan ke surga, ya Allah. Maka dengan rahmat Allah, dipindahkan dia ke surga. Tapi setelah proses hisab selesai. Proses hisab itu, kalau berlangsung sehari, sama dengan seribu tahun ukuran dunia. Ini yang beramal saleh. Ini untuk yang beramal salah. Ini untuk yang punya pahala. Ini untuk yang punya dosa. Kalau yang ini 50,009% saja, cukup masuk ke sini. Tapi kalau yang ini terbalik, maka dia akan dicuci di sini. Kalau ini 50, ini 50, maka dia akan tinggal di sini, sampai proses hisab selesai. Nah, sekarang, karena ini ukurannya dosa, ini ukurannya pahala, maka pertanyaan saya pertama adalah, lihat sini baik-baik, konsep hadisnya, dan kita yakin di betul ini. Ya, kita yakin, komitmen kita yakin dulu. Perhatikan sini. Baik, lihat baik-baik. Konsep hadisnya mengatakan, setiap ada pahala, maka itu akan menutup dosa. Misal, Anda sekarang berbuat hari ini dosanya 100. Pahalanya misalnya 101. Maka yang 100 akan menutup ke sini, yang 1 akan tinggal di sini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa sampai hari ini, boleh angkat tangan. Silahkan. Ayo, saya pulang. Tidak ada. Baik. Oke, teruskan. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Kosong. Baik. Yang dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Baik. Yang banyak dosanya. Alhamdulillah, ngaku. Yang semakin banyak, susah diangkat. Baik. Jadi, saya ambil pertama, ada pengakuan banyak dosa. Baik. Ya. Yang merasa pahalanya sudah banyak, boleh angkat tangan. Yang sedikit, ganti lah pertanyaannya. Siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah. Luar biasa. Setambahkan, yang surganya surga Firdaus. Luar biasa. Bersama Nabi? Masya Allah. Orang aneh. Ingin ke surga, surganya level tingkat tinggi, bersama Nabi, tapi merasa banyak dosa. Dulu ada yang makan buah kuldi, sedikit nicipin, turun keluar dari surga. Ini yang banyak dosa, pengen masuk. Bagaimana caranya? Maka caranya, kita mesti cerdas, melakukan amalan-amalan. Yang dengan amal itu, bisa menutup, menghilangkan, bahkan menggugurkan, dosa-dosa, yang tadi disebutkan banyak itu. Kita harus cari amalan-amalan. Persoalannya, waktu kita kan terbatas. Kita gak tahu kapan pulang. Karena itu, kita mesti siapkan amalan, yang saat dikerjakan itu, punya pahala melimpah. Sehingga dengan limpahan pahala itu, limpahan dosanya pun bisa digugurkan. Ini kalau ibu ingin ilustrasikan ya, hari ini aja, dosa mata itu udah berapa terkumpulkan? Untuk hari ini aja. Silahkan cek. Salah lihat, waktu buka handphone, salah lihat. Silahkan. Waktu lihat TV, salah lihat. Dosa telinga, berapa dikumpulkan? Dosa lisan berapa? Itu hanya untuk hari ini. Bayangkan kalau itu terakumulasi, sejak balik sampai dengan saat ini. Ini baru tubuh tuh. Belum yang lainnya. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke sini, maka kita memerlukan satu amalan-amalan, yang dengan itu saat dikerjakan, bisa menutup yang ini. Nah, maka persoalannya, amalan apa saja, selain yang telah kita bahas di pertemuan lalu, diantaranya adalah interaksi dengan Al-Quran, juga amal apalagi, yang dipresentasikan langsung oleh Nabi SAW, berupa keterangan dalam Al-Quran, atau hadith-hadith Nabi SAW. Itulah yang coba kita turunkan di siang ini. Mudah-mudahan, singkat waktunya, tapi banyak pahala yang bisa kita raih nanti insyaAllah. Baik. Itu baru mau kelima. Ini isinya. Boleh saya hapus dulu? InsyaAllah tinggal bilang boleh saja. Tahun boleh berganti, tapi kebiasaan tetap ya. Datang, perangkan, tulis, hapus sendiri. Baik. Ini materi sangat penting. Sangat penting. Saking pentingnya, dihapusnya saja susah. Tuh. Ya tuh. Baik. Sudah, sini lihat. Ada bagian sisi yang bisa saya tuliskan. Fokus sini. Tugas saya merangkan. Tugas ibu menyimak. Sudah? Siap. Baik, saya turunkan dulu ayatnya, saya turunkan hadithnya, saya berikan kisi-kisinya, setelah itu saya terangkan. Satu. Kita ambil amalan yang kedua. Dulukan sudah yang pertama ya. Oke. Masih ingat nanti, setiap ada amalan, saya berikan fasilitas nanti untuk berikhtiar mewujudkannya. Dulukan kita bahas Al-Quran kan? Kami sudah kirimkan mushaf. Sekarang kita bahas amalan selanjutnya. Satu. Quran, surah ke-58, ayat ke-11. Ini turunannya, ada dalam Al-Quran, surah ke-9, ayat 122. Ini gak main-main, bu. Lebih tinggi daripada yang kemarin. Kemudian, turunan yang ini juga, nanti ada kaitan dengan Quran, surah ke-4, An-Nisa, ayat 100. Cara mengerjakannya, di Quran, surah 96, ayat pertama. Tafsir ini, oleh Nabi dijelaskan keutamaannya, kita temukan di hadith. Misal ambil yang riwayat, Ibnu Majah. Nomor hadith 233. Rawi yang meriwayatkan, namanya Abu Darda. Radiyallahu ta'ala anhu. Pelan-pelan. Sudah? Kemudian, saya turunkan lagi ke bawah. Kita ambil dari tafsiran sahabat Ibnu Abbas, Radiyallahu ta'ala anhumah. Tafsir dari sini. Jadi, saya coba, ini Al-Quran diterangkan hadith, hadith diterangkan oleh sahabat. Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab Adabul Al-Alim Wal-Muta'alim. Bab pertama. Paragraf kedua. Dari satu sampai tiga. Paling kanan di pertengahan kitabnya. Jadi, dulu satu. Amalan kedua, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kalau yang kedua ini dikerjakan, maka yang didapatkan banyak sekali, Bu. Ya, lebih daripada yang pertama dahulu, kemudian Anda dapat plus. Plus mendapatkan kemerkahan dari Allah, kemudian yang kedua bonusnya, bonus yang keduanya, setiap Anda berdoa saat mengerjakan amalan ini, maka kemungkinan besar doa itu akan segera dikabulkan. Amalannya saya turunkan ke sini. Ini ayat pendukungnya ada di Quran. Surah ke-17, ayat 79. Kemudian hadisnya ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 618. Juga di hadis Muslim, dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 723. Nanti kita bacakan. Yang menerimanya, bermula dari Nafi, Imam Nafi, Rahimahullah. Kemudian ini, diterima oleh Ibn Omar. Maksudnya dari Ibn Omar ke Nafi, Ibn Omar menerima dari Hafsah, Ibundaknya. Umar Mu'minin, Qadiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Hafsah menerima dari Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan satu amalan. Amalan ini, didengar oleh Sayyidah Hafsah. Hafsah menyampaikan kepada putranya, bukan putranya di sini, Ibn Omar ini anaknya Omar. Bibi berarti ya. Bibi. Kemudian, ini disampaikan kepada Nafi. Nafi sampai terus, sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai ke Imam Muslim. Baik, hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis 618. Di hadis Muslim, nomor hadis 723. Cara mengerjakannya, di hadis Muslim, nomor hadis 724 sampai 727. Hadis Muslim, nomor hadis 724 sampai 727. Sudah? Baik, saya coba biasakan nanti, kalau ibu mau tulis, silahkan tuliskan, supaya nanti maksudnya, kalau nanti ingin mengamalkan, punya patokan. Oh ini, ini dasarnya. Dan kalau ditanya, kita bisa punya argumentasi. Satu, amalan pertama. agak cepat. Quran surah 58, ayat yang ke-11. Udah masih ingat tadi, yang saya bacakan di awal, Ya ayyuhalladhina amanu. Masih ingat maknanya? Ya ayyuhalladhina amanu. Fokus. Iza'i lalakum, tafassahu fil majalisi, fafsahu, yafsahillahu lakum. Fokus ini, Ya ayyuhalladhina amanu. Hei semua orang yang beriman. Ibu ingat tadi, yang saya jelaskan di awal, sebagai pembuka. Kalau ada ya, berarti yang dipanggil siapa? Semua kalangan. Kalau ada ayyuhalladhina, panggilannya penting atau tidak? Penting. Kalau alladhina, laki-laki terpanggil tidak? Perempuan, orang dewasa, anak kecil, semua tanpa, batasnya. Sekarang perhatikan. Allah menyampaikan satu amalan, yang saat ini dikerjakan, maka akan dahsyat luar biasa, apa yang didapatkan. Apa kata Allah? Iza'i lalakum, tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan, di-share, di-infokan kepada anda, silahkan luaskan, majlis, majlis, majlis. Maksud luaskan, di sini kata para ulama, ada dua maknanya. Bisa jadi, kalau masih ada space, tempat kosong di majlis, maksudnya majlis ilmu, silahkan luaskan tempatnya, sehingga yang lain, bisa juga mendapatinya. Ada juga yang mengatakan, kalau ada majlis, majlis ilmu yang bagus, ilmunya baik, isinya bagus, menekatkan kepada Allah, maka share tempat itu. Luaskan informasinya, sehingga bukan hanya anda, yang mendapatkan informasinya, tapi teman-teman yang lain pun, bisa mendapatkan bagian keistimewaannya. Bilas dari sini? Baik, yang ingin saya sampaikan, amalan yang dimaksudkan adalah, menghadirkan waktu, untuk bisa ikut dalam, aktivitas majlis ilmu. Tuliskan dulu, secara singkat, secara singkat, ikut taklim, pengajian, taklim, pengajian, saya keluarkan istilahnya, ceramah, belajar, agama, tahan sini, ini amalan yang selanjutnya, kata Allah, kalau anda ingin punya, pahala yang berlipat, banyak pahalanya, lebih dari yang kemarin, ibu pernah dengar, saat baca Al-Quran, maka amalan yang selanjutnya, ayo hadiri majlis-majlis ilmu, ayo ikut pengajian, ayo ikuti ceramah, ayo ikuti kemudian belajar, ayo datangi, 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 tapi yang paling menarik adalah, ini yang paling penting, satu, kenapa tempat yang disebut dengan majlis, jamaahnya majlis, jamaahnya majlis, kita fokus sebentar, satu, kedua, apakah setiap ada majlis ilmu, mesti kita hadiri, atau ada kriteria majlis ilmu, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menghasilkan pahala yang berlipat ini, kita lihat, dua, apa kriteria majlis ilmu, yang disebutkan dalam Al-Quran ini, apakah kalau setiap ada majlis datang, setiap ada majlis datang, atau lihat-lihat dulu, mana yang kita ikuti, mana yang barangkali tidak kita hadiri, perakhir, tiga, ini yang penting, apa yang saya dapatkan, jika saya bisa hadir di majlis itu, tiga, pahala atau anugrah yang didapatkan, itu bentuknya seperti apa, insyaAllah, yuk, kita mulai pelan-pelan, sudah, sebentar, saya terlampau cepat, tidak ya, baik, saya atur, agak lebih baik lagi, sekarang fokus baik-baik, lihat sini, satu, ibu sekalian, majlis itu, asalnya berasal dari kata jalasa, apa jalasa? duduk, bukan sekedar duduk, karena duduk itu dalam bahasa Arab, punya dua kosa kata, satu, ko ada, ko ada, begini, ko ada, kedua, jalasa, jim, lam, sin, yang ini, ko ada duduk, yang ini jalasa duduk, tempat duduknya beda, kalau yang ini tempat duduknya disebut dengan mak'ad, mak'adun, agak pelan-pelan sebentar, kalau yang ini disebut dengan majlis, apa bedanya ko ada dengan jalasa? fokus, kalau ko ada, itu asalnya, sebetulnya bukan duduk, asalnya perpindahan tempat dari posisi tinggi ke rendah, jadi kalau saya sedang berdiri seperti ini, saya diminta duduk, ustad tafadzal u'ud, u'ud, bukan ijlis, ko ada, silahkan duduk, maka saya pindah dari berdiri, duduk, atau saya dikursi duduk, saya ingin pindah ke karpet, maka saya katakan, ana ak udda, fis sejadah, saya mau duduk, pindah ke karpet, ibu cek, di dalam Al-Quran, kalau ada orang yang tidak bisa berdiri solatnya, tidak bisa berdiri, maka kata Allah, silahkan duduk, kalimat duduk, dia tidak pernah menggunakan jalasa, tapi ko ada, bukan julus, tapi ku'ud, buka Al-Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103, paling kanan, agak sedikit ke atas, jika anda telah tuntas mengerjakan solat, silahkan berdikir kepada Allah, kalau bisa sambil berdiri, ada solat sunnah, karena solat disebut zikir, solat itu bagian dari zikir, Quran surah ke-20, ayat ke-14, wa'akimi solat li zikri, tunaikan solat sebagai zikir, setelah solat duhur, saya pengen solat lagi, sunnah, nah kalau bisa berdiri, kalau tak mampu berdiri, wa'ku'udan, duduk, bukan jalasa, tapi ku'udan, beda dengan jalasa, jalasa lain, kalau jalasa, itu artinya, kebalikannya, pindah dari yang rendah ke tinggi, ibu duduk, misalnya di karpet, saya minta pindah ke kursi, pindah silahkan ke tempat yang lebih tinggi di kursi, maka itu menggunakan jalasa, saya duduk di kursi, ingin pindah lebih tinggi lagi, maka gunakan kata jalasa, bukan ku'ada, tempatnya disebut dengan majlis, majlis itu asalnya, bukan tempat duduk, tapi tempat yang mengangkat seseorang, jadi lebih tinggi dari sebelumnya, nah kenapa Allah sebutkan dengan kalimat majlis, bukan maqad, majlis bukan maqad, kata Allah, kalau ibu ingin hadir di madris-madris ilmu, tempat-tempat pengajian, tidak harus semua dihadiri, cari madris-madris yang bisa mengangkat berhadap ibu, lebih tinggi dari sebelumnya, jelas ya, ibu hadiri yang kira-kira bisa mengangkat perbedaan, yang tadinya rendah, jadi naik, ustaz, apa ukuran ketinggian itu dihadapan Allah, teruskan pada yang kedua, apa kriterianya, cuma ada dua, awas hati-hati, karena di sahab muslimah ini tergabung sekitar 48 majlis ta'lim, dan ibu menyebutkan majlis, jika ini yang 48, belum memenuhi kriteria yang disebut dengan Al-Quran, maka hati-hati, ada yang harus disesuaikan di dalamnya, karena boleh jadi, bukan itu yang diinginkan oleh Allah, majlis ketika disebutkan, itu bukan sekedar nama, tapi ada pesan yang melekap di dalamnya, jangan sampai namanya majlis, tapi aktivitasnya merendahkan anda dihadapan Allah, yang tadinya akan dapat banyak pahala, tapi ternyata menghasilkan dosa, itu yang dahsyat, satu, apa yang terangkat di majlis itu, kalau saya datang ke sana, maka dijawab oleh Al-Quran, terangkat itu meninggi bahasa Arabnya, rufa'ah, kalau terus naik, disebut dengan yarfak, ya rufa'illah, hadirilah majlis-majlis, yang ketika anda datang ke situ, Allah akan mengangkat dua hal dalam diri anda, kata Allah, apa dua itu, satu, alladzina amanu, majlis-majlis, yang saat ibu mengaji di sana, bisa mengangkat keadaan iman kita lebih naik dari sebelumnya, iman, pandu sebentar, ibu masih ingat tadi uraian saya di awal, iman itu butuh pembuktian, pembuktiannya apa namanya, solat, apa lagi, baca Quran, apa lagi, puasa, infaq, semua ini, itu bahasa singkatnya disebut dengan amal soleh namanya, jelas, karena itu kalimat iman dalam Al-Quran, sering disandingkan dengan amal soleh, ini sebentar lagi kita mau asar, ada Quran surah Al-Asar, surah 103, wal-as innal insana lafi, illa alladzina, wa, maka rumus cepatnya, kalau setiap disebutkan kata iman, pasti selalu akan bersanding dengan amal soleh, sekalipun amal solehnya tidak disebutkan, tapi dia diikutkan pada makna imannya, perhatikan baik-baik, di ayat ini, disebutkan imannya saja, amal solehnya tidak disebutkan, di rumus bahasa Arab, kalau ada dua yang selalu bersanding, salah satunya disebutkan, maka yang lainnya pun ikut dalam maknanya, ini kalau dalam bahasa Indonesia, disebut dengan sinekduk pas prototo, disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya, ibu insyaAllah, kalau belum pernah omrah atau haji, saya doakan pada Allah, semoga dipercepat insyaAllah, dan tidak cukup dengan amin, nabuh dari sekarang, nabuh punya rencana, nah nanti kalau ibu misalnya, pas di Mekah, ke Masjid Al-Haram, di Masjid Al-Haram, ibu jangan harap Masjid Al-Haram, akan disebut oleh orang Arab di sana, dengan Masjid Al-Haram, kalau ibu ke hotel, ke zam-zam, ke sofa, dan sekitarannya, atau ibu naik angkot, maka panggilan tukang angkot, yang bukan Masjid Al-Haram, haram, 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 silahkan cek, tulisannya, lihat kalau ditulis, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, Subhanallah Asrah, biabdihi layla minal, Masjid Al-Haram, Al-Isra'iyat yang pertama, kalimatnya, Masjid Al-Haram, tapi orang Arab, kadang-kadang, kalau sudah tiba di sana, dihilangkan kata Masjidnya, disebutkan haramnya, untuk menunjuk pada makna ini, ibu mau naik, misalnya, tinggal di Azizia, haji, pengen ke Masjid Al-Haram, maka tukang angkot mengatakan, haram, 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 ibu ditanya, ibu haram, bukan pak, saya nofi, misalnya, misalnya, itu maksudnya, haram di sini, Masjid Al-Haram, jelas? Baik, kembali ke sini, fokus baik-baik, lihat sini, nah, kalau disebutkan kata imannya, awas, ini saya berikan ilmunya dulu ya, karena waktu kita sangat terbatas, saya khawatir, kalau terlampau melebar kemana-mana, kita gak dapat ilmunya nanti, ya, iman, kalau disebutkan sendiri, berarti amal solehnya ikut, kalau setiap disebutkan iman, sholatnya ikut, maaf, baca Qur'annya ikut, maaf, infaknya, puasanya ikut, ketika ibu disebutkan dalam Al-Quran, silahkan hadiri madris ilmu, kenapa disebut madris, kata Allah, tempat itu bukan sekedar dihadiri, tapi bisa mengangkat derajat Anda di hadapan Allah, apa yang diangkat? pertama kali, teruskan ayatnya, ya rfa'illahul ladhina amanu minkum, ciri pertama disebut madris, jika iman kalian semakin terangkat, saat hadir di dalamnya, jadi sebelum dengan setelah masuk madris ilmu, itu beda bu, suasananya, kalau sebelum masuk, biasa-biasa, mau sholat, kadang seadanya, kalau pengen sholat, kalau tidak, ya terlambat, baca Quran, baca ya baca, kalau tidak, tidak, mau puasa, puasa, kalau tidak, ya tidak, orang lain, masih lama Ramadan, sedang nunggu-nunggu, ya Allah, kapan Ramadan akan tiba, yang ini tinggal sebulan Ramadan, ya Allah, kenapa terlampau cepat Ramadannya, lain rasanya, yang ini sesudah buhur, ya Allah, kapan tiba asar, saya itikap aja nungguin asar, yang ini baru selesai buhur, muncul asar, ya Allah, kok cepat banget asarnya, nah kalau anda ingin merasa, madris ilmunya bagus, maka ukuran pertama, kata Allah, saat hadir di madris ilmu itu, iman kita terangkat, kalau imannya terangkat, maka, konsekuensinya, dia akan senang mengerjakan amal sholat, sholatnya jadi lebih enak, baca Qur'annya jadi lebih semangat, puasanya jadi lebih nambah, biasanya gak puasa, sekarang Senin, biasa Senin, sekarang Senin Kamis, biasa Senin Kamis, ayam mul bid, setelah itu naik puasa daun, Masya Allah, kalau ibu menemukan madris seperti ini, dengan ustaz siapapun, cepat ibu ikuti, karena nanti, ibu akan mendapatkan pahala, bahkan lebih dari sekedar penghafal Al-Quran, banyak pahalanya, berapa pahalanya, nanti kita bahas, naik sini, termasuk maaf gue ya, kalau ibu mengaji dengan saya, di tempat manapun, dan apa yang saya sampaikan, tidak membuat ibu dekat dengan Allah, tidak membuat Anda lebih semangat menunaikan sholat, jarang mendekat kepada Al-Quran, saya katakan tinggalkan saya, ibu cari ustaz lain, karena pengajian yang saya sampaikan, tidak layak disebut sebagai pengajian, yang diistimewakan oleh Al-Quran, ini bukan madris, tapi kalau apa yang saya sampaikan, ada manfaatnya, maka itu petunjuk dari Allah, yang sayang pada ibu, coba ibu lihat, ya hari ini saja, demi Allah saya katakan, hari ini, ini kan siang hari ibu, siang-siang, mau ke weekend, orang ada yang tamasnya, ke puncak, ke lembang, kemana-kemana, siang-siang itu ngantuk, ibu pilih bisa tidur siang, pertanyaan saya, kenapa ibu berada di sini? Saya kan gak pernah undang ibu, kenal juga gak? Kenapa ada di sini? Kenapa yang dipilih, ibu bukan yang lain? Kalau bukan Allah sayang pada ibu, mustahil diringankan langkahnya. Nanti saya tunjukkan hadis Nabi, kalau ada orang yang sudah masuk ke madris ilmu seperti ini, maka itu adalah tanda sayang dari Allah, yang pertama ingin membuatnya lebih baik daripada sebelumnya. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Ya, Kitabul Ilmi, kitab yang kedua, di Al-Bukhari punya 97 pembahasan, ini pembahasan yang kedua, namanya Kitabul Ilmi, pembahasan tentang menuntut ilmu. Perhatikan hadisnya, dari Abu Hurairah, fokus, dan saya ucapkan selamat untuk ibu, semoga termasuk bagian dari hadis ini. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah jadi orang baik, menurut Allah. Kalau menurut manusia belum tentu. Ibu disebut baik, sebandung, maaf, sebekasi belum tentu mengenal ibu. Sejawa Barat menyebut ibu baik, maaf, Jakarta belum tentu menyebutnya demikian. Seindonesia menyebut baik, Malaysia tidak kenal. Demikian seterusnya. Tapi kalau Allah menyebut ibu baik, maka siapa yang bisa menolaknya? Nabi Muhammad disebut oleh Allah baik. Sebetulnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang pada saat itu bermasalah, itu di hati ketini mengakui Nabi Muhammad itu orang baik. Cuma karena takut tersaigi, maka nafsunya menjadikan mereka tidak suka dengan Nabi. Kalau hatinya mengatakan beliau baik, Bu. Itu terbukti. Apa buktinya? Saat Nabi pertama kali dapat risalah wahyu, itu beliau kemudian mengumpulkan kerabatnya di bukit sofa. Saat dikumpulkan, kata Nabi, apakah kalian percaya dengan saya? Semua mengatakan, Muhammad kamu orang baik. Muhammad kamu amanah. Muhammad kamu pria baik. Muhammad kamu tidak pernah bermusuhan. Diakui oleh lisan Abu Lahab. Ibu bayangkan. Diakui semuanya. Tapi ketika Nabi menyampaikan, saya mendapatkan wahyu diangkat oleh Allah menjadi Nabi, maka mulailah kemudian ada perasaan takut tersaingi di situ. Itu yang menyebabkan mereka tidak suka. Ibu kenal Abu Jahal? Belakang ada yang kenal. Cuma sop muslimah ada yang kenal Abu Jahal. Ini saya ilustrasikan, kalau Ibu Omrah, nanti Ibu mampir ke tempat ini, saya tunjukkan, itu menurut sejarawan Mekah, itu tempatnya Abu Jahal tinggal di situ. Kalau ini Ka'bah, sini. Di wilayah Masjid Al-Harawam, misalnya, wilayahnya sini. Bisa Ibu menginap ini di Zamzam, sini. Di sini ada Hilton, dipisahkan sedikit oleh gang sini. Di sini ada sofa, ini ada jalan, ini ada Merpati sedikit. Di sini ada Jabal Kubes, ini Istana Raja. Ini pintu King Abdul Aziz, di sini pintu pertama. Ibu dari sini, ke sini Ibu, jalan ke kanan. Dari sini, ke sini sekitar 50 meter, kalau ada di sini. Belok kanan, begitu belok kanan, Ibu akan menemukan di sini, jet 26, Ismail. Sekarang dibuka yang ke sini, yang Azad. Ini Ismail, persis depannya Ismail, ada post security di sini. satu orang yang jaga, satu di sini. Sekarang tambahan satu di sini. CCTV-nya warna putih, menghadapnya ke sini. Ini kipas angin, satu di sini. Sampai ke ujung sini, ada 35 kipas angin. Saya sudah hitung. Saya serius, saya hitung. Ini 27, ini Ismail, ini get Nabi, babun Nabi. Di sini bab Ali, pintu Ali. ke sini babu salam. Babu salam. Ini sunnahnya, turun dari sini, kalau mau omrah. Mau tawaf. Kalau bisa ke sini, kalau dibuka. Di sini nanti ada pintu babu salam. Babu salam ini, ini sejurus dengan rumah Nabi dilahirkan, dan langsung dengan hajar aswad. Jadi kalau turun dari sini, itu tidak muter-muter lagi. Langsung ke hajar aswad. Jadi kalau Ibu ke sini, nanti ada dua jalur. Ini yang pakai eskalator, yang ini eskalator naik, ini eskalator turun. Ini yang jaga satu orang, kursinya warna merah. Di sini ada tangga ke bawah, begitu turun, langsung ada tulisan babu salam. Nah, di bab Nabi ini, persis depannya, itu dulu ada piang lampu, sekarang sudah tidak ada. Pakai jembatan ke sini. Di sini rumahnya Abu Jahal. Di sini rumah Nabi dilahirkan. Dekat ngambil air zam-zam di sini. Air zam-zam bebas yang pakai jirigen. Bukan pakai botol. Jadi kalau Ibu ingin ambil pakai jirigen, bawa ke kamar misalnya, ngambilnya yang di sini Ibu. Ini tidak nolimin orang. Karena keran langsung disambungkan. Ibu beli jirigennya, yang jualan orang to'if. Jirigen kecil, lima real, jirigen besar, sepuluh real. Nah, di sini. Masuk sini. Nah, Nabi di sini, Abu Jahal di sini. Kenapa Abu Jahal begitu dendam dengan Nabi? Dua kejadian. Kejadian pertama dulu, sering berolahraga, dikalahkan dalam gulat oleh Nabi SAW. Ingin membalas belum sempat. Kejadian kedua ini yang membuat dendam luar biasa. Saat Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami yang kedua, semua orang ingin melamarnya. Karena keindahan, seakan-akan kalau manusia itu sempurna sifat kemanusiaannya. Di Sayyidah Khadijah. Perhatiannya, sayangnya, sifat dermawannya, kaya-nya luar biasa. Kalau Ibu ke sini, ini ada bukit di sini rumah Nabi, sini ada bukit. Bukit yang ini, indah di sini ke sini, itu pusat logistik di Sayyidah Khadijah. Seking kayanya. Di antara yang melamar itu, Abu Jahal. Nah. Ya. Saat melamar, bu, ditolak. Ya. Apa ya? Tolak. Sesaat setelah melamar ini, datanglah Nabi, diterima lamaran Nabi. Bukan bergembangilah keadaan hatinya. Semua yang bersumber dari Nabi, pokoknya kalau Muhammad SAW bicara apapun, salah semuanya. Walaupun itu benar. Itu asalnya. Jadi, semua yang disampaikan oleh Nabi, semuanya benar sebetulnya. Tidak ada yang salah. Jadi, saya mau katakan begini, kalau Ibu hadir di madris ilmu, semuanya mengangkat Ibu dekat dengan Allah, lebih rajin ibadah, maka kata Nabi, ikuti itu ikuti. Apa kata-kata Nabi? Indah sekali. Siapa yang bisa mengikuti madris seperti itu, maka sesungguhnya dia sedang disayang oleh Allah. Orang ini ingin dirubah oleh Allah, jadi lebih baik dalam pandangan Allah SWT. Dengarkan kalimat saya baik-baik. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka bukan dunia yang pertama kali diberikan kepadanya. Bukan dunia. Tapi dia akan dikenalkan dengan kenikmatan iman. Namanya halawatul iman. Sehingga ketika semakin dekat dengan Allah, maka Masya Allah semakin tenang keadaan jiwanya, dan seakan-akan dunia menjadi kecil untuknya. Indah. Di malam-malam itu nanti, kalau dulu orang susah tahajud, kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman ini, ketinggalan tahajud semalam, Ibu rasanya gelisah. Enak. Biasanya solat fardu itu lambat. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, dan jangankan fardubu, ketinggalan sunnah itu enggak enak. Gelisah. Bahkan nanti dulu itu kumpul-kumpul. Enggak jelas kadang bicara ini, bicara itu. Nanti kalau Ibu sudah terbiasa dengan taklim seperti ini, enggak ikut sekali, rasanya ketinggalan sesuatu yang penting. Itu namanya halawatul iman. Alhamdulillah. Dan kalau sudah tenang jiwanya, maka Allah akan jadikan dunia kecil kepadanya. Bahkan semua kebutuhannya sebelum diminta, sudah dipenuhi. Dan itu terbukti kurang. Silahkan kalau enggak percaya, lihat Mariam. Mariam itu kenapa Allah tetapkan sebagai contoh terbaik bagi manusia untuk perempuan khususnya, dan beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya tidak ada perempuan yang berkata di masa depan, saya kan bukan Nabi, saya kan bukan Rasul. Nih, saya turunkan yang bukan Nabi, bukan Rasul. Mau ngeles apa lagi? Mariam mendekat kepada Allah, ditingkatkan kebaikannya kepada Allah, tingkatkan keimanannya, bikin mihram oleh bapak ibunya. Begitu dibuatkan, belajar. Siapa yang ngajari? Nabi Zakaria. Orang baik, orang dekat dengan Allah, orang yang sangat mulia diajari. Begitu diajari, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua kebutuhan Mariam sebelum diberikan sudah ada di situ. Kalau enggak percaya, nanti ibu akan dapatkan itu. Ketika ibu mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, maka dunia seakan tidak ada nilainya. Demi Allah, saya katakan tenang. Dan ketenangan itu, kalau sudah didapatkan, itu lebih penting daripada banyaknya harga yang dipegang. Sedangkan ngaruh, ibu. Saya tanya ibu ya. Jawab nih. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, enggak usah maksud. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? The power of mama. Kasih pilihan dua, pengen tiga. Ya. Tiga itu enggak ada. Cuma satu dan dua. Ibu mau pilih mana? Satu atau dua? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Sudah lah. Beras ya? Nah, maka maksud saya, ibu kan kumpul juga nih 48 medis ilmu. Coba dicek lagi anggotanya. Karena kan nanti ada, nanti saya sebutkan ada golongan-golongan yang saat mengaji itu sama-sama ke surga. Dan disebut nanti, dia akan mencari kawannya. Kayak ada sebagian ulama, saya pernah menyampaikan suatu kalimat, kalau tidak menemukan, kita saling cari ya dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa saling cari kalau tempat medis ilmunya? Enggak disukai oleh Allah. Ibu ingin masuk surga, tempat yang sangat disenangkan. Diri doi oleh Allah. Sedangkan ibu hadir di tempat yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana bisa begitu? Maka cek lagi, apakah apa yang saya pelajari bisa menekatkan diri dengan Allah, dengan ibadah tadi? Cek. Belas? Dua? Ini sholat. Ada puasa, ada macam-macam. Yang kedua, cirinya, agak cepat. Yang kedua, apa yang membedakan medis ilmu ini dengan yang lain? medis ilmu ini bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi menambah pengetahuan ibu dari sebelumnya. Jadi ada ilmunya, masuk dengan keluar itu beda. Ibu dapat sesuatu gitu. Dan persoalan sekarang, banyak orang ibadah nih, ada orang sholat, ada orang omrah sekarang, ada orang haji, tapi persoalan utamanya, dia tidak paham dengan apa yang dia kerjakan. Ilmunya tidak ada. Cuma sekedar sholat, hafal bacaan, cuman gak ngerti yang dibacakan. Itu ada keterangan di Quran, Bu. Ada orang-orang yang sholat, cuman saat sholat, gak ngerti apa yang dibaca. Tidak paham apa yang dilakukan. Coba dipikirkan, jangan-jangan itu ibu. Coba dia nonungkat, gak usah pikirin orang. Saya termasuk gak ya di situ? Karena kata Nabi, ada orang-orang yang demikian, saking tidak konsentrasinya saat dia menulikan sholat, tidak khusunya sampai-sampai, kata Nabi, ketika dia sholat, maka setan mudah menggoda dirinya. Ingat ini ya, ingat itu ya, maka orang ini baru takbir saja Allahu Akbar, yang disebut Allah, tapi yang diingat yang lain. Allahu Akbar, aduh cendol tadi gak beli ya, sayang. Handphone belum dibalas, belum diupdate statusnya kalau saya lagi mau sholat sekarang. Mujur semua. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan musalli. Sampai ada orang yang tidak sadar berapa roka'at dan lunaikan sholatnya. Ada orang umrah sekarang, haji, sekarang musim umrah nih, banyak orang berangkat. Saya baru kembali kemarin. Demi Allah saya katakan, kadang bahagia ada, tapi sedih juga seringkali. Sedih melihat orang. Orang kan berangkat ke sana, tidak mudah bu. Biayanya, ada yang jualan kebun, jual tanah, jual ini, jual itu, datang di sana. Harta, biaya, tenaga. Sampai di sana. Demi Allah saya sering katakan pada trifle, dosa teman-teman itu kalau membiarkan mereka tidak beribadah dengan benar. Anda dosa cuma ngumpulin uang. Kasian tuh orang-orang. Datang dari daerah, datang segalanya. Kenapa Anda tidak ajarkan mereka kesempurnaan dalam manasik? Kan amanah Quran pertama kali itu bagi yang pengen umur, sempurnakan dulu manasiknya. Bukan sempurnakan tempat belanjanya. Karena itu bisa banyak didapatkan. Tidak ada di Madinah, di Mekah itu banyak bu, di bawah zam-zam. Ada yang di obral, ada fixed price, ada macam-macam. Tidak dapat di situ, di Jeddah itu sudah ada. Ada Sultan Ali Murah, macam-macam. Tidak ada di situ, tanah abang. Berjejer. Ini ada orang datang ke sana. Mana Quran-nya? Quran surah 2 ayat 196. Quran surah 2 ayat 196. Paling kiri sebelah bawah. Bagi Anda yang mau umrah, mau haji, kata Allah. Sebelum berangkat, sempurnakan dulu. Karena Allah lakukan. Pertama niat yang disempurnakan. Anda berangkat karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena saudara harus tahu, sekarang saya mau umrah nih. Tetangga harus tahu, sekarang saya mau umrah nih. Itu berarti ada yang tidak sempurna dalam umrahnya. Karena itu seringkali terjadi. Sampai saat ini. Tawaf seharusnya yang pengen dilihat oleh Allah. Ini manusia. Sampai sekarang. Kain ihram terlilitkan. Tangan kanannya pegang handphone. Subhanallah. Walhamdulillah. Walainahailallah. Kelihatan dari sana, banyak orang, banyak orang, banyak orang. Apa yang Anda dapatkan? Dan yang lebih menarik juga, ada yang khusyuh. Khusyuh, Bu. Tapi nggak paham apa yang dibacakan. Apa yang dibinta itu nggak ngerti. Padahal kalau ibu tahu itu saat tawaf, itu ku dahsyat, Bu. Kenapa ibu cuma baca Subhanallah. Walhamdulillah. Walailahaillallah. Wallahu akbar. Kenapa dibaca sampai maqam Ibrahim? Tertiba kemudian di rukun Yamani. Jadi Rabbana atina fid dunya. Wafil akhirati. Wa kina. Baik. Kenapa bacanya itu di rukun Yamani? Sampai Hajar Aswad. Pertanyaan saya, dari maqam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, baca apa? Padahal kalau Anda lihat sejarahnya, kenapa kita baca sampai maqam Ibrahim? Karena pernah ada yang mencontohkan di situ, namanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika betul membaca kalimat ini, maka seketika itu turun jawaban dari Allah. Begitu benar dibacakan, diamalkan isinya, turun. Rahasianya ada di Quran surah 19. Ayat 47 sampai dengan 49. Kami jadikan yang tidak mungkin menurut manusia, jadi pada saat itu. Menurut manusia, sarah isinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mustahil mengandung. Karena diponis menufus. Dan maaf, maaf, diponis mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang terjadi? Begitu beliau mengamalkan, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wahabnalahu ishaq. Perempuan itu yang mulia akan mengandung dan melahirkan seorang anak ishaq namanya. Yang mustahil pun dikabulkan. Makanya ketika Anda benar membaca doa itu, kemudian mengamalkan isinya, diantara maqam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani, bebas mau minta apa saja. Begitu Anda minta, kalau benar mintanya, seketika dikabulkan. Bumi Allah saya katakan, kami pernah praktekan dengan teman-teman. Begitu dipraktekan, dapat bu. Dan itu tidak harus pakai bahasa Arab. Silahkan Anda minta pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, boleh. Pakai bahasa Sunda, silahkan. Manggok. Bahasa Sunda, silahkan. Jawa, silahkan. Itu tidak ada ketentuan. Karena ibu dimintakan meminta, apa yang ibu butuhkan. Dan ketika Anda memohon dengan bahasa Anda, itu lebih terasa mintanya. Silahkan. Yang harus pakai bahasa Arab, tidak boleh dirubah. Yang boleh pakai bahasa kita, silahkan ungkapkan. Tidak sedikit orang meminta. Kadang-kadang ada orang menertawakan. Padahal di hijabah. Seorang pemuda datang, melekat ke Multazam. Orang rambutan, Hajar Aswad, dia ke Multazam berdoa. Nempel. Ya Allah. Saya telah ke sini untuk memohon, Ya Allah. Sampai sekarang saya belum ada jodoh. Mohon. Sampai saya ke Kaabah ini, Ya Allah. Mohon kabulkan. Tiba-tiba seorang perempuan datang juga, tinggi, putih, hidung mancung, dia tunjuk. Kayak gini, Ya Allah. Itu nyata, saya tidak mengaku. Kayak gini. Tapi menariknya, setelah dia pulang, nikah, orang itu. Walaupun bukan dengan perempuan yang tadi. Ada yang lebih dahsyat, ke Multazam. Naik. Ya Allah. Saya banyak utang, Ya Allah. Bahkan ke sini pun saya ngutang, Ya Allah. Saya tahu kau maha mengetahui utang saya. Tapi kalau tidak percaya, ini catatannya. Nah ini yang saya maksudkan, terkait dengan ilmu. Ada orang semangat, sholat semangat, usuh iman seakan bertambah. Tapi karena tidak ada ilmu, sholat subuhnya tiga rokat. Maka, saya ingin sampaikan, majlis ilmu yang baik itu, bukan sekedar mengajarkan, bu mesti sholat ya, tapi juga memahamkan, begini cara sholat yang benar. Sehingga ada bedanya. Nanti saya sebutkan di hadis, nanti setelah saya terangkan ini, apa yang didapatkan? Orang yang masuk ke madris ilmu seperti ini, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka pahalanya akan beda dengan yang biasa. Kata Ibnu Abbas, pertama, satu, keutamaan orang yang seperti ini, mendatangi madris ilmu begini, keutamaan yang pertama, satu, begitu dia datang ke madris ilmu ini, hadir di dalamnya, dia mendapatkan 700 kali lipat pahala langsung. 700 kali. Dan 700 ini ibu, itu terus ditambah sampai selesai, sampai ibu pulang. Begitu ibu datang, masuk, itu sudah 700 kali lipat, terus, diangkat terus, diangkat. Kalau infak kan, sekali infak, paling minimal 700. Kalau menuntut ilmu tidak, sekali ibu masuk, sepanjang itu berlangsung proses belajar, itu dituliskan 700 kali lipat. Wabayna derajataini, dan diantara satu derajat ke yang lain, ini lihat, ini kan 700 kali, antara satu ke dua, dua ke tiga, sehingga ke empat sampai 700, itu jaraknya 500 tahun. Saya mau tanya pada ibu, siapa yang pernah sholat, selama 500 tahun, gak berhenti? Gak ada. Nah ini anda mengamalkan amalan ini, begitu datang, datang, ikut, menyimak dengan baik, mengerjakan nanti apa yang saya akan sampaikan, informasi Qur'annya, begitu ikut pada madris yang seperti ini, 700 dituliskan langsung. Jarak satu ke dua, 500 tahun. Jadi kalau ibu misalnya punya dosa di hari itu, sekian, itu ketutup. Sepanjang bukan dosa besar. Nanti ada caranya lagi. Dan menariknya, kalau hasil pelajaran itu diamalkan, makanya saya sering katakan, bu, kemarin kita belajar tentang keutamaan baca Qur'an. Ini bu, saya fasilitasi mushafnya. Ibu baca ya. Kemudian bu, kita belajar ini. Bikin ya bu ya, table-nya begini, rumusan amalnya begini. Ibu praktekkan. Kalau anda praktekkan, maka pahala anda, itu dilipat, dan akan lagi 700 kali lipat. Ini, 700 lagi. wal-farku, bainal mu'minil abid, wal-mu'minil alim, perbedaan cara ibadah, pahala bagi seorang iman, hanya ibadah saja, dengan orang beriman yang ibadah, tahu ilmunya. Misal, saya mau takbir, begitu saya akan sholat menghadap ke arah Qiblat, maka kaki berdiri, tegak, badan tegak tidak miring kanan kiri. Hadis Pusimah, hadis 397, menghadap ke arah Qiblat, posisi kaki kurang lebih selebar bahu seperti ini. Kemudian saya bertakbir, angkat tangannya, bisa sejajar dengan bahu di sini. Ya, bisa diadis Al-Bukhari. Kemudian bisa juga sejajar dengan daun telinga di An-Nasai, nomor hadis 1101. Misal, begitu anda angkat, anda paham nih, mengangkat ini maksudnya, fayaqul di Abu Daud, nomor hadis 827, katakan Allahu Akbar, sambil mengangkat, ikrarkan pada diri kita. Ucapkan dengan lisan, hanya Allah yang penting sekarang, Allah yang akbar, yang lain tidak ada. Buang urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam sholat. Yang lain penting, yang akbar cuma Allah. Buang semuanya. Begitu anda lakukan seperti ini, bukan cuma khusyuk kita terbantu, tapi seperti itu dituliskan pahala sholatnya 700 kali lipat. Padahal asalnya cuma 10. Buka Quran surah ke-6, ayat 160. Quran surah 6, ayat 160. 160. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat dari itu. 10 kali. Saya ulang, siapa yang mengerjakan hasanah, satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Nah, sholat itu disebut dengan hasanah, amal baik. Dari mana tahunya ustad? Buka Quran surah ke-11, ayat 114. Sholat disebut dengan hasanah. Aqimis sholatatorofain nahar. Tunaikan sholat di dua siang itu. Wazulatam minal lail. Juga kemudian di malam hari. Innal hasanah. Sholat-sholat itu semuanya hasanah. Melahirkan pahala kebaikan. Yudhibnas sayyiat. Itu akan menutup semua keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Sholat disebut hasanah. Di al-an'am ayat yang ke-160, satu hasanah 10 kebaikan. Di kalau ibu sholat asar, dapat 10. Kalau berjamaah, kali 27. Ibu sholat maghrib, dapat 10. Tapi kalau anda sholat dengan ilmunya yang tadi saya sampaikan, maka dituliskan langsung bukan 10. 700 kali lipat. Penting. 700 kali lipat. Bukankah kalau ada orang penting lewat? Wuh, keren. Nah, ini sinyal nih. Penting. 700 kali lipat pahala. Kalau bicara pahala, ini urusan akhirat, bu ya. Akan ditampakkan saat seorang itu sekarat. Dan sudah wafat, itu nampak. Kalau ibu pengen cepat lihat, ya sekarat aja dulu. Cuma itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Ajal itu, nggak usah didahulukan. Kalau sudah tiba, datang. Nggak diminta pun, tiba. Itu rumus di Quran Surah 7, ayat 34. Ya, fa'idha jajah, jaluhum laya sa'ad runa sa'ad kalau sudah tiba, pasti akan tiba. Nggak akan maju, nggak akan mundur. Disampaikan pada orang yang merasa putus asa, pengen bunuh diri. Katakan, nggak ada kerjaan bunuh diri itu. Kalau sudah tiba aja, dia meninggal juga. Anda mau minum baigon satu truk, kalau belum tiba aja, nggak akan wafat. Banyak orang di rumah sakit diponis sudah sekarat. Termasuk saudari kita itu, namanya Miftahul Jannah. Atlet berjudo. Judo mempertahankan hijab saat para games itu. Belain judo. Kemudian tiba-tiba jadi viral. Ada yang mencemooh, ada yang ini, ada yang itu. Taukah orang-orang yang mencemooh anak itu? Saya pernah berjumpa langsung bahkan dengan kakak dan sebagainya. Kita bicara sama-sama. Anak itu terkenal leukemia stadium 3. Dan diponis oleh dokter hidupnya tidak akan lama. Saya katakan, tidak ada yang bisa memponis kematian. Dinda berangkat dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak. Berangkat ke Mekah, mintakan kepada Allah hal-hal yang terbaik. Sampai sekarang masih hidup. Barusan kirim tadi pesan, Alhamdulillah kami sudah omrah. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang tahu. Begitu ditanya, kenapa? Teman-teman tahukah anda sekalian, para ibu sekalian, dia ingin mempertahankan kemuslimahannya, ingin mempertahankan hijabnya. Dia khawatir kalau wafat, nggak pakai hijab. Kayaknya dia bawa itu. Itu orang-orang yang mencemooh itu berapa dosanya itu. Anda hanya melihat apa yang nampak dari luar. Kamu begini, kamu begitu. Anda tidak tahu, bahkan dia punya prinsip bahwa kalau saya wafat, maka ini saya kenalkan hijab saya. Itu poinnya. Nah ini ibu. Ya. Ini bagian pertama. Oke. Teruskan dulu ya. Sebentar, pelan-pelan. Nah sekarang, tahan, kita masuk ke bagian ketiga. Tidak usah dihapus dulu, biar saya. Yuk, kita bicara pahala. Tahan ya. Tahan. Ini yang 700 sudah saya terangkan. Kalau nanti mau pembuktian, nanti silahkan lihat ketika kita berpulang kepada Allah. Bahkan nanti ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang saat masuk ke alam kubur, kata Al-Quran, kalau dia mampu, kalau mampu, artinya tak mampu. Kalau dia mampu, dia akan kabari keluarganya. Kalau bisa kerjakan seperti saya, kalau bisa cepat ke sini, di sini lebih enak daripada di situ. Cepat sini, cepat sini. Itu nanti ada di Quran, surah ke-3 Al-Imran, ayat 169-172. Wala tahsabannal ladhina kutilu fisa bilillahi ambaata, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan dikira orang wafat setelah aktivitasnya fisa bilillah. Dan menuntut ilmu itu bagian dari fisa bilillah. Nanti saya terangkan. Jangan dikira wafat begitu saja, tapi orang ini diberikan kehidupan yang indah di alam kubur. Sampai-sampai dia berkata kepada saudaranya, kalau mampu, kalau mampu, Kamu jangan takut, jangan sedih. Di sini enak kok. Kenapa takut meninggal? Eh cepat sini. Kalau bisa ke sini cepat. Di sini enak. Pahala pertama. Jika Anda menemukan madris ilmu, seperti ini. Sekarang Masya Allah bu, saking sayangnya Allah dengan kita, disebarkan nih. Ini ada Al-Murabi, ada Istiqamah, ada masjid ini, masjid itu, ustaz saja banyak. Ibu tinggal seleksi aja. Masuk ke kualifikasi ini. Kalau ada, itu berarti kasih sayang Allah untuk memberikan kemuliaan pada ibu semua. Yang pertama, apa kemuliaannya? Sejak orang ini berangkat, ibu berangkat di daya rumah nih. Mau berangkat ke sini atau dari manapun. Maka sejak dia berangkat, itu sudah diiringi oleh malaikat keberangkatannya. Hadisnya sahih, Ibnu Majah, nomor hadis 233. Baru mau berangkat, malaikat sudah mengiringi. Dan malaikat itu sifatnya goib, tidak nampak, tidak kelihatan. Sebab kalau kelihatan, ibu bisa gak jadi kebalis ilmunya. Mau berangkat dan mahluk bersayang. Astagfirullah. Kamu siapa? Aku malaikat. Apa yang dikerjakan malaikat itu? Saya bacakan hadisnya. Baik, baik-baik. Sudah? Haddathana kala, kala Abu Darbar r.a. Menyampaikan kepada kita dari sahabat Abu Darbar. Semoga Allah merudai kepada beliau. Kala Rasulullah s.a.w. Setukali Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Man salaka torilqan. Yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menyiapkan dari tempat dia tinggal, untuk menempuh perjalanan demi belajar pengetahuan, di madris ilmu yang tadi kita sebutkan. Yang bisa menambah keimanan, bisa menambah pengetahuan, dia siapkan tuh. Punya persiapan. Yang paling menarik, kalimatnya menggunakan torit. Dan salaka. Salaka. Dan torit. Ini ada syari, ada torit itu beda. Kalau syari, syari itu jalan luas lapang. Kalau torit, kadang berliku. Sekalipun lapang, kadang-kadang sempit, ada macet, ada apa. Salaka itu tidak mudah. Sesuatu yang ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Kadang-kadang ada godaan, kadang ada kegiatan lain, kadang macam-macam. Saya katakan kepada ibu, bukankah saat ibu akan merangkat, tidak mudah itu untuk menuju ke sini. Silahkan cek. Baru pakai-pakaian, tiba-tiba ada ini, ada itu, semangat turun lagi, naik lagi. Di jalan, ngejar-ngejar, kadang-kadang berjalan, kena macet, kena macam-macam. Itu ini, bu. Yang paling menarik, satu, lihat baik-baik. Begitu ibu siapkan, ibu tetap akan berangkat, lewati kemacetan, lewati ini, lewati itu. Itu setiap langkahnya, kalau ibu melangkah itu, setiap langkahnya akan dihitung langsung oleh malaikat, dengan izin Allah untuk memudahkan langkah ibu ke surga. Setiap langkahnya. Ini saya tunjukkan, apa yang dimaksud memudahkan ke surga. Sama ada yang bertanya, Ustaz, saya kan gak jalan ke Al-Murabi, saya naik kendaraan. Apa ibu dari pintu rumah keluar langsung naik mobil? Tidak. Kendaraan itu akan bersaksi dihadapan Allah di hari kiamat, bahwa dia pernah dipakai mengantarkan ibu ke sini. Begitu cara memahaminya. Dari mana dalilnya, Ustaz? Ada. Iza zul zilatil arbu, wa akhrajatil arbu, wa qalal insanu, ayat keempatnya, yauma izin tuhaddithu akhbaraha. Pada saat terjadi kiamat itu, mulai akan dihisap, bumi mengeluarkan apa yang kita pijak, apa yang kita tinggali. Maka semua benda yang pernah terkait dengan kita, akan bicara kepada Allah. Mengabarkan apa yang pernah kita lakukan dengan benda itu. Maaf, bu ya. Maaf, maaf, maaf sekali. Ini pakaian ibu, keridung ibu akan bicara. Bahwa saya pernah dipakai oleh si fulana, ya Allah, untuk sholat padamu. Untuk baca Quran. Saya bersaksi. Karpet akan bicara. Termasuk jika pakaian itu pernah anda kenakan untuk bermaksiat, maka dia akan bicara dihadapan Allah. Dijari ini. Berapa kali nulis status yang tidak baik tentang orang? Dia akan bicara. Apa dalilnya, Ustaz? Surat Yasin. Nanti mulut kalian, kami kunci, kata Allah, yang bicara itu tangan. Kaki yang bersaksi itu bicara. Di dunia saja sudah menampakkan bukti. Sidik jari bicara. Anda pernah di mana? Itu di dunia. Di akhirat nanti bicara. Betul. Saya pernah digunakan begini, ya Allah. Saya pernah digunakan begitu, ya Allah. Ya Allah, saya digunakan relasi fulana untuk memasukkan ini, ya Allah, ke kotak infak. Untuk memberi ini pada orang lain. Berikan beras di ranca ekek. Berikan baju ke orang ini. Orang A, orang B, orang C. Itu bicara tangan. Termasuk berasnya bicara. Tangannya bicara. Apalagi kalau kemudian diberikan dengan cara ria yang tidak dibenarkan, maka semua akan bicara. Tapi saya tidak riba, ya Allah, saat diberikan dia ria. Dia hanya mengejar foto-foto, ya Allah. Dia cuma pencitraan, ya Allah. Jelas? Baik. Nah, apa yang dimaksud ini dimudahkan? Teruskan hadisnya. Perhatikan. Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Wa innal malaikat. Kalau lah seorang penuntut ilmu itu tahu, para malaikat itu, awas hati-hati. Tadau ajlihatah haribwan di taliban ilmi. Dia membentangkan sayap yang sejak penuntut ilmu keluar dari rumahnya, tempat tinggalnya, untuk menuju madris itu. Jadi, dari jalan, misal, kalau rumah ibu, misalnya, misal, di Hussein, ibu Mokalmurabi, itu dari sejak keluar, itu malaikat sudah menaungi. Sampai ke sini, sampai pulang lagi. Kalau benar diniatkan, ya. Tapi kalau ibu mampir kemana, 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 kemal, itu malaikat tinggalin. Sini, misalkan. Baik. Lihat baik-baik. Sudah? Nah, ini setiap anda jalan, itu malaikat membentangkan sayapnya, memberikan rida. Rida di taliban ilmi. Rida bagi para penuntut ilmu. Rida nya malaikat, dua maknanya. Dan saya mohon pada ibu, tolong catat betul yang dua ini, dan amalkan dengan siapapun ibu mengaji. Tidak harus dengan saya. Mungkin ibu bisa mengaji dengan Ustaz Fulan, ya, atau Ustazah Fulana, dan sebagainya. Tapi saya mohon sekali, mohon. Nanti kita akan saksikan satu masa, bahwa apa yang pernah kita kerjakan, itu akan terjadi pada kita. Rida malaikat setidaknya punya dua arti. Satu, memohonkan ampunan kepada Allah, bagi orang yang dinaungi itu. Mohonkan ampunan. Ibu tolong, betul jangan terjebak bodohan setan, tolong sekali. Saya pesankan dari sekarang, kalau bisa ibu catat. Ibu dari sejak berangkat, sampai ke sini, itu malaikat mohonkan ampunan. Kalau bisa, ibu isi dikena istighfar. Jangan, walaupun gak harus orang dengar. Astagfirullah, 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 itu dosa ibu, kalau ibu benar-benar ucapkan itu dari hati yang paling dalam, bertobat pada Astagfirullah, itu seketika dituliskan, pahalanya diampuni dosanya. Berita baik ya, dosa sebesar apapun, kalau benar-benar ibu mohonkan kepada Allah, ketika diampuni, ibu tobat pada saat itu, diampuni dosanya, dan kodar Allah, misal, misal saja, ibu meninggal di perpengahan jalan, belum sampai ke sini, ibu mendapatkan dua keuntungan. Satu, dosa ibu sudah diampuni oleh Allah seluruhnya, yang kedua, ibu punya amalan berjalan ke medis ilmu, maka ketika dosa diampuni semua, artinya nol dosanya. Ketika amalan dikerjakan, melangkah ke medis ilmu, ibu punya amalan tinggi, maka bahasa Qur'annya, orang itu akan langsung terjamin masuk surga. Buka Qur'an surah keempat, ayat seratus. Itu surahnya ibu, paling kiri sebelah bawah. Qur'an surah keempat, An-Nisa, ini, ayat yang ke-seratus. Saya baca dulu ya. Siapa yang mau berhijrah? Bahasanya indah hijrah. Hijrah itu merubah keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Maksud baik itu, kebaikan yang disenangi oleh Allah. Yang dirudai oleh Allah. Jadi kalau ibu bisa merubah lebih baik, menurut Allah, itu hijrah namanya. Besar. Tidak harus pindah tempat ya. Tidak harus pindah tempat. Ibu berpetangga dengan masjid. Tapi belum terkirakan untuk kemasjid misalnya. Satu kali, ada getaran pada jiwa. Ingin kemasjid. Ibu berangkat. Itu hijrah namanya. Sekalipun tempatnya, tidak harus berpindah. Tapi kalau ibu pindah, justru menjauh dari masjid, menjauh dari madris itu, itu bukan hijrah namanya. Tidak selalu pindah tempat. Kalaupun itu memaksa pindah tempat, karena tidak di wilayah, yang maksiat banyak, mau ke masjid susah, mau ngaji susah, pindah ke tempat lain yang lebih mudah untuk ibadah, itu pun hijrah. Yang memaksa untuk mendapatkan tempat yang baru. Nah kata Allah, siapa yang mau berhijrah karena Allah? Kalau dia masih punya batas hidup, setelah hijrah itu masih punya waktu hidup, beraktifitas, maka Allah berikan dua jaminan. Satu, dia akan titipkan, Allah akan berikan ketenangan pada jiwa orang hijrah itu. Jadi yang pertama kali bukan dapat dunia bu, tenang dulu. Ya orang hijrah, pas ke masjid, sudah berdoa pulang-pulang, kehilangan sendal, hilang sepatu, hilang dompet, tidak usah khawatir. Cari dulu, kalau tidak ketemu, kemungkinan cuma dua. Satu, tugas ibu, mendapatkan itu sebagai amanah selesai. Maka sendal itu akan dihisap oleh Allah, dan hisapnya sangat luar biasa, karena dia akan bersaksi dipakai oleh ibu untuk ke sholat atau untuk kemadris ilmu. Selesai. Itu amanah. Tapi kalau kemudian yang kedua, kemungkinannya ibu banyak maksiatnya, boleh jadi masuk ke dalam harta, maka yang haram kemudian dikeluarkan oleh Allah, yang halal akan datang sebagai gantinya. Karena rizki pencuri hanya selalu mengambil yang haram. Belas? Nah, kalau ibu masih hidup, maka yang pertama ketenangan. Yang kedua, dunia yang terasa belum didapatkan, akan diberikan, diakumulasikan. Akhirnya dapat, 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 dapat. Pertama-tama rasanya gak enak. Nanti setelah itu, rasanya karunianya luar biasa. Tapi maaf. وَمَيْيَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِيهِ Tapi ada orang, yang baru keluar rumah. Dia pengen berubah. Dia pengen belajar. Dia pengen belajar. Tapi tiba-tiba di jalan, maut datang lebih cepat dari apa yang ia sempat nyamak kemadris ilmu. Maaf. Ini kalimat Allah. فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Maka dengan dia siap-siap itu, apalagi diisi dengan istighfar dia bertobat kepada Allah, kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan untuknya. Yang dimaksud pahala di situ surga. Jadi begitu dia istighfar, tobatnya diterima, maka ketika tobat diterima, apa yang terjadi? Cinta Allah datang, surga diberikan kepadanya. Itulah yang menimpa orang yang pernah membunuh seratus orang. Kemudian dia mau bertobat, kata ulama pada saat itu, kamu pergilah kemadris ilmu. Ulama ini tahu, satu-satunya pahala yang berlimpah bagi orang ini, untuk menutup dosa-dosanya, pergi kemadris ilmu. Karena pahalanya berlipat, bu. Maka ketika dia berangkat di jalan, dia tobat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu dia bertobat, belum sampai kemadris ilmu, meninggal wafat di tengah jalan. Maka kemudian Allah perintahkan, angkat dia, tempatkan di surga. Maksudnya berikan fasilitas surga di alam kuburnya. Itu. Saya pernah sampaikan ini, satu kali dalam pengajian. Ada seorang pramugari. Tadinya cuma diajak temannya saja. Tiba-tiba kemudian ikuti kisah nyata, saya sendiri yang sampaikan, di awal saya tiba di Indonesia. Begitu saya sampaikan, si pramugari ini ingin berubah. Dia terus pengen belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Kadar Allah pertemuan yang kedua, ternyata, Kadar Allah sakit, begitu masuk rumah sakit, ternyata, dilihat-dilihat secara medis, terkena kansermu. Bayangkan tuh. Apa yang terjadi? Diponis oleh dokter, gak bisa keluar, harus di situ. Tiba-tiba temannya langsung, menyampaikan Ustaz, nangis di belakang. Tolong minta doa Ustaz, teman kita keadanya sedang sudit saatnya, tolong doakan Ustaz. Saya bilang tenang, kita selesaikan, kita doakan. Anda gak usah khawatir, ibu itu di isolasi oleh Allah, di rumah sakit, cara pandangnya pakai iman, jangan pakai akal. Bukan ke saat sakit, orang banyak istighfar? Bukankah saat istighfar diampuni dosanya? Demi Allah saya katakan, teman kita itu, sedang disayang oleh Allah, jangan kamu dulu keluar dari sini. Jangan jumpa dengan orang dulu. Saya khawatir ketika jumpa dengan orang lisan, kamu bicara yang kotor lagi. Mata kamu melihat yang tidak baik dulu. Kamu di sini aja dulu. Kamu di sini dulu, sampai semua diampuni dosanya. Begitu selesai, kita cerama, tiba-tiba di belakang, tangisan semakin kencang. Anda kenapa, ibu kenapa? Ustaz, bukti fulana, sudah dikita meninggal dunia. Malamnya kami datang ke rumahnya, kemudian berkumpul teman-teman, Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, kurang lebih 15 tahun dia berkaya di profesinya, temannya yang datang, cuma satu dua selebihnya karangan bunga. Anda tahu siapa yang datang? Cuma sekali masuk ke Madis Ilmu. Yang datang, teman-teman Madis Ilmu. Yang datang, suami teman-temannya. Muafatnya kemudian di malam Jumat, teman-teman sekalian. Datang di situ. Yang perempuan, ahli ta'lim ini, ta'lim itu yang gak dikenal sebelumnya. Kemudian suami-suaminya, adil semuanya. Sebelum demi Allah, saya katakan beruntung perempuan ini. Saya belum tahu, kapan dan dimana, serta bagaimana cara saya wafat. Beruntung kau, beruntung kau, beruntung kau, saya katakan. Dan kita tidak tahu kapan akan pulang. Jadi maksud saya, pesan saya, saat ibu pulang nanti, isi ibu, kadang-kadang setan itu, pinteran. Jalan, tujuannya Madis Ilmu. Begitu ketemu mi, pengen mampir. Ibu, kayaknya belum bisa lagi panjang. Tolong sisain ya bang ya. Nanti pulang dari pengajian, saya kesini lagi. Masuk pengajian, yang dibikin mi, tek, tek. Update. Alhamdulillah, menanti mi, tek, tek. Dasar manusia. Paham ya? Nah, yang kedua. Awas. Ini kita belum banyak nih, baru 10 persen kita belanja. Kedua, rahasia kedua, tadi istighfar yang pertama, istighfar. Yang kedua, isilah di perjalanan itu, selang-seling, selang istighfar, 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 ibu isi dengan doa. Doa. Kenapa? Karena kegiatan malaikat yang kedua, ketika memberikan ribau pada penuntut ilmu, mengaminkan penuntut ilmu yang berdoa. Aminkan. Mungkin ibu diminta ke sini itu, ada doa-doa bu yang belum terkabul itu. Mungkin untuk anak, untuk suami, untuk petangga, untuk kerabat, untuk ibu, ibu mertua, bapak mertua, minta. Ibu mohon isi itu bu. Ini ketika di jalan itu, jangan diisi macam-macam. Buka tilawah. Quran. Buka. Terus di jalan, astagfirullah, astagfirullah. Sambil di hati minta, ya Allah. Berikan kelapangan saat belajar nanti, ya Allah. Berikan kepintaran, kecerdasan pada anak. Yang dengan ilmu itu bisa mendekatkan dia kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan satu di antara anak saya, ya Allah, di Al-Quran, ya Allah. Jadikan mereka bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat nanti. Ya Allah, lapangkan pekerjaan suami saya, ya Allah. Halalkan rizkinya, ya Allah. Jangan sampai ia membawa sedikitpun meraka dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan dia dari orang-orang usil dengan urusan dunia, ya Allah. Minta di jalan. Minta, 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 minta. Demi Allah, saya katakan, setiap apa yang ibu sampaikan, demi Allah. Mungkin ada sebagian dari apa yang disampaikan, itu keluar dari hati yang paling ikhlas, maka jika itu bersama dengan aminnya malaikat, amin. Seketika dikabulkan. Saya pernah sampaikan ini, ini kisah nyata. Dalam materi ta'lim, saat manasik. Di bulan haji. Sebelum berangkat, itu biasanya kami suka mengajak teman-teman yang mau haji. Yuk kita manasik dulu, siapapun terbuka bebas. Mau sekarang, nanti ayo ikut. Ikut bu, tempatnya di Bekasi. Ada miniatur, ada macam-macam. Begitu sedang kita belajar, saya sampaikan ini, eh, walaupun anda belum berangkat, tolong mintakan berdoa nih, walaupun ini bukan depan ka'bah, ini miniatur. Mohon minta saat ta'lim ini, mohonkan kepada Allah. Begitu kami sedang terangkan, berusaha manasik, ini kenapa kita menghadap hajar aswad. Kenapa disebut hajar aswad. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Yang lain tuh bu, ada yang rekam pakai video begini, ada yang foto-foto, ada yang nyimak. Saya perhatikan, ada satu orang yang keluar air matanya. Keluar aja. Tiba-tiba kemudian selesai ta'lim itu, kemudian berangkat orang-orang berhaji, nih orang yang tadi ini, yang nangis ini, tiba-tiba hilang. Padahal orang ini sudah menyampaikan ke saya, Ustaz doakan ya, doakan Ustaz, saya pengen haji, belum ada nizki, belum ada ini, hilang bu. Begitu selesai musim haji, sepekan kemudian datang lagi, pas ta'lim sore-sore. Datang. Ahi, antum kemana, gak kelihatan kemarin. Afwan Ustaz gak sempat ngasih tahu, saya haji. Oh, bisa. Terus, saya gak mau cerama, antum aja yang cerita nanti kejauhan. Eh, sini, antum cerita. Begitu kita dengarkan, apa yang terjadi dengan beliau, ternyata saat di depan miniatur itu, mengalir air matanya, beliau sampaikan, Ustaz, saat yang lain merekam, saya melihat orang udah pada siap, ada yang sudah mau berangkat, saya hanya bermohon kepada Allah, Ya Allah, saya merasa ini bukan ka'bah, tapi seakan-akan di depan ka'bah, Ya Allah, sebelum wafat, beri kesempatan saya untuk berhaji. Dia minta dengan setulus hatinya, keluar air matanya. Begitu dia memohon, Bu, saya akan sampaikan diikut kajian Quran, kajian hafalan. Ayo baca ayat-ayat Quran terkait dengan itu. Dia kembali ke rumahnya, kemusola ngimamin, yang setiap yang dibaca, ayat haji, ayat haji, al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Baca, baca, baca. Nah secara singkatnya, tiga hari sebelum batas terakhir, untuk penerimaan segala persyaratan itu, datanglah seorang pemuda nanya, Pak, saya perhatikan Bapak itu, tiap ngimamin bacanya ayat haji, ayat haji, Bapak pernah haji? Belum? Belum katanya. Bapak punya paspor? Tidak. Sini saya bantu. Bikin paspor, kita berangkat tahun ini langsung. ONA please. Saya berangkat. Itu berangkat pulang, Masya Allah. Tahu gak aktivitasnya apa? Di antaranya, beliau juga, di antara yang membuat percetakan Al-Quran. Baca, sederhana sekali orangnya. Kayak peci, kayak koko biasa. Tapi halus. Makanya saya mohon pada ibu-ibu, ini tempat bukan tempat biasa. Aktivitas bukan biasa, apalagi ibu sudah punya kekuatan datang ke sini. Sayang kalau gak dipakai. Setan itu ya begitu. Semuanya dikaburkan fikiran kita. Seakan-akan gak ada nilainya. Ayo, saat berangkat, saat pulang, isi minta, mohon, minta itu dahsyat. Dari Allah saya katakan dahsyat. Tapi ibu mesti yakin, minta dengan sepenuh jiwa. Itu rumusnya di Quran surah ke-7, ayat 205. Kalau berdoa itu, mesti mohon dengan setulusnya. Ayo mohon kepada Allah dengan khusyuh, penuh harap. Sepenuh jiwamu, kata Allah minta. Penuh harap. Mohon. Makanya sering kadang-kadang oleh syaitan itu dipalingkan. Saya juga bingung kadang-kadang orang sekarang. Demi Allah saya bingung. Saya dulu masih belajar dengan syekh itu, kalau ketemu guru, itu minta doa. Syekh tolong doakan. Orang sekarang minta foto. Ustaz foto ya. Ciklik. Ustaz foto ya. Ciklik. Ya, silahkan. Perhati kita kadang-kadang suka belisah. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah berikan semangat untuknya. Ya Allah mungkin hari ini foto, besok dia minta doa. Cepet ibu. Jangan-jangan ibu juga begitu. Begitu masuk padis ilmu. Ciklik. Sudah di Al-Murabi menunggu taklim. Ibu dapat apa. Itu habis pahalanya ibu. Ria. Ria itu menghabiskan amalan. Ada orang yang sebelum beramal sudah habis pahalanya. Ya itu orang Ria. Itu ada rumusnya di Quran Surah 2 ayat 264. Sebelum dikerjakan habis. Ya ayuhaladzina amanu alhamdulillah. La tubutilu sadaqatikum bilman niwal adha. Hei orang-orang beriman. Kalau merasa masih punya iman. Jangan dibatalkan. Dihabiskan pahala kalian. Dengan perbuatan merusak. Kalladziyun fikumalah huria'annas. Seperti orang infak ria. Solat ria bahaya. Infak ria bahaya. Umrah ria bahaya. Bahaya. Terus? Nah. Ini kan masih di jalan. Semangat. Semangat. Sekarang sampai ke madrisnya. Apakah semua orang yang datang di madris ini. Madrisnya bagus. Menyampaikan ilmu. Mendekatkan kepada Allah. Kita masuk ke dalamnya. Apakah otomatis akan dapat? Belum tentu. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan. Seperti yang disebutkan Al-Quran ini. Kalau dia kerjakan pekerjaan itu. Allah tambahkan bonus satu lagi. Plus. Mendapatkan apa yang tadi telah diraih. Bonusnya. Status pahalanya dinaikkan. Dinaikkan. Dari sekedar 700. Naik pahalanya semilai dengan jihad. Fisya bilillah. Pahala jihad. Tahan. Bahkan ayat ini diturunkan. Saat Allah meminta sebagian orang Islam. Yang sedang senang merespon jihad dengan fisik. Ada panggilan jihad semangat 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 semangat. Kata Allah jangan semua pergi. Saya turunkan satu amalan hari ini. Saat ini. Yang kalau kalian kerjakan nilainya sama dengan jihad fisik. Jadi kalau wafat syahid. Ibu meninggal syahid seketika. Kalau hidup nilainya semilai jihad. Jihad di tubuh kalau sudah meninggal ya Allah. Pertama kali dibangkitkan orang ini. Pertama kali dibangkitkan. Begitu sudah tampak surga di pandangan matanya. Maka Allah bertanya kepadanya. Kau mau apa? Kata orang ini. Ya Allah saya ingin wafat lagi. Saya ingin hidup lagi. Wafat lagi. Kenapa? Saking nikmatnya mendapatkan nikmatan pahala jihad. Fisya bilillah. Saking nikmatnya. Saya mau cerita sedikit aja. Jadi ada seorang. Kalau di zaman nabi itu. Posisi di masjidnya pojok kanan. Setiap dia datang pojok kanan. Jadi ibadah pojok kanan. Pojok kanan. Pojok kanan. Tahu apa yang dikerjakan? Satu kali sampai dikenal oleh nabi. Satu kali orang ini gak ada. Kata nabi mana si pulan? Mana si pulan? Gak ada yang tahu. Coba cari ke rumahnya. Begitu disusulkan nabi ikut di belakang. Dikabarkan oleh istrinya. Bahwa si pulan telah meninggal dunia. Kata nabi adakah sesuatu yang aneh sebelum wafat? Kata istrinya tidak ada. Kecuali cuma perkataan aja. Ya Allah. Kenapa tidak jauh lagi? Ya Allah. Kenapa bukan yang baru? Bingung istrinya. Kata nabi berbahagialah si pulan. Karena saat akan wafat itu. Ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Amal solehnya yang pertama. Ternyata setelah dicari sampai ke rumahnya. Jaraknya jauh. Kalau kita berapa kilo. Mungkin satu jam dua jam perjalanan. Masih ke masjid. Nah ketika ditampakkan pahala saat syakratul maut itu. Kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk. Tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor. Gibah. Tampakannya gibahnya. Sehingga ketakutan dia. Takut, 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 takut. Sampai gemetar. Ada yang ngambuk. Ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh amal solehnya ditampakkan. Dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Maka ketika ditampakkan pahala ke masjid itu. Pahalanya. Kan sekali masuk 25. Satu kali keduanya. Satu kedua 500 tahun. Banyak. Ternyata karena jauh itu. Tapaknya makin banyak. Ditampakkan banyak pahalanya. Maka orang ini saat akan wafat. Disakaratnya mengatakan. Ya Allah kenapa gak lebih jauh lagi. Supaya saya lebih banyak pahala lagi. Nah yang kedua. Pernah satu kali di jalan. Ketika musim dingin. Berjumpa dengan seseorang. Kedinginan saat akan ke masjid. Orang ini mengenakan pakaian luarnya. Jaket luar lah kalau kita itu. Yang luarnya itu. Itu yang biasa. Yang dalamnya yang baru. Dilepaskan yang biasa. Dimasukkan yang baru dia pakai. Yang luar diberikan kepada temannya. Yang kedinginan tadi. Pakai ini. Begitu ditampakkan pahalanya. Luar biasa banyaknya. Nolong orang. Dengan pakaian yang biasa. Lantas berkata di lisa. Ya Allah kenapa saya gak berikan yang baru. Pada saat itu. Nah ibu sekalian. Saat ibu datang ke madis ilmu. Standarnya 700. Dan itu terus dianggap. Ada orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Begitu dia datang. Status dia naik. Jihad. Yang kalau wafat syahid. Siapa orang ini? Ini yang disebut di koran. Sorah ke 9 ayat 122. Dan kita akan masuk pada akhir dari bahasan kita. Iya. Seperti itu. Yuk. Sudah. Itu bahasa anak-anak. Gak apa-apa. Saya senang dengan anak-anak. Saya senang. Kalau datang. Itu dunianya. Dan demikiannya mereka belajar. Saya di Bekasi pernah mengajar. Di samping sudut kiri itu ada anak-anak. Naik ke kursi. Saya sampaikan sayang. Eh Assalamualaikum. Bapaknya merasa saya tidak suka. Maksudnya khawatir terganggu. Lalu bapaknya ingin mengeluarkan. Saya bilang. Pak jangan. Biar disitu aja. Dikiranya saya semakin nyindir. Padahal tidak. Masih saya biarin aja. Bapaknya naik. Mengeluarkan anaknya. Begitu dikeluarkan. Dia mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir. Bapaknya yang duduk. Belum tentu bisa mengingat. Anaknya yang main. Ingat betul kata-kata saya dari awal sampai akhir. Saya bilang. Pak sini. Masukkan lagi anak itu ke dalam. Bapak duduk lagi. Anda yang duduk. Belum tentu hafal. Dia yang main. Dia hafal. Bias ya. Pak. Teruskan. Nah ini. Quran surah ke sembilan. Satu dua dua. Saya persingkat. Cepat. Dan tidaklah semua orang beriman itu. Mesti pergi ke medan perang semua. Tadi saya katakan ayat ini turun. Pada saat orang-orang semangat untuk berjuang secara fisik. Kata Allah akan saya turunkan satu amalan. Yang kalau kalian kerjakan sama nilai yang jahat fisik. Hendaklah ada sebagian antara kalian yang sibuk. Beraktifitas yang kerja ini itu. Yang di rumah yang macam-macam. Mesti ada satu waktu dalam sepekan. Masa iya enggak ada waktunya. Lihat tafakuhu fiddin. Untuk belajar agama. Masa ibu dikasih tujuh hari sepekan. 24 jam sehari. Enggak punya waktu untuk belajar agama. Dunia dikejar-kejar. Uang belanja dihitung-hitung. Kenapa pahala enggak pernah dihitung? Saya sering katakan rizki ibu itu sudah diatur. Wal ladhi kodaro fahada. Rizki ditetapkan. Diberi petunjuk. Pasti dapat bu. Enggak ada orang hidup enggak dapat rizki. Enggak akan orang meninggal. Enggak akan pernah meninggal. Kata Nabi. Sampai didapatkan semua rizkinya. Jangankan manusia binatang aja dijamin ibu. Buka ibu oleh ibu Kuran surah 11 itu. Ayat ke-6. Jangankan manusia kata Allah. Binatang malah tadi yang jalannya lambat. Rizkinya sudah ada. Sudah diatur. Bu tahu cicak? Apa aktivitasnya? Jalannya bagaimana? Merayap. Di mana? Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Punya sayap. Kalau kita berpikir pakai logika, di mana logika keadilan Allah? Yang mau makan, enggak punya sayap. Makanannya punya sayap. Kalau sekiranya nyamuk binatang punya akal, dan mungkin ada yang jenius. Cicak jadi mainan nyamuk, bu. Cicak. Ayo tangkap. Ayo tangkap. Kalau darah Allah, kita yang berakal, cicak tidak. Nyamuk tidak. Hewan yang tidak berakal aja ada makanannya. Bagaimana sifat keadilan Allah? Orang tua kita enggak usah banyak dalil. Tinggal dibikin satu lirik, orang tua kita mengajarkan dengan bijak. Perhatikan kalimatnya. Cicak. Cicak di... Diam, diam. Dia cuma diminta oleh Allah merayap, walaupun cuma diam-diam. Dia merayap. Kata Allah merayap, merayap. Kemudian setelah itu, kita mengajarkan dengan bijak. Perhatikan kalimatnya. Cicak, cicak di... Diam, diam. Dia cuma diminta oleh Allah merayap, walaupun cuma diam-diam. Dia merayap. Kata Allah merayap, merayap. Kemudian setelah itu, datang seekor. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk Datanglah nyamuk ke cicak Lihat deniknya Datang seekor Bukan cicak yang mendatangi Nyamuk yang datang ke cicak Kenapa nyamuk itu bisa datang? Karena cicak kemudian menjalankan perintah Allah Merayap, dia merayap Begitu merayap, walaupun cuma diam-diam Nyamuknya datang, kalau cicaknya gak merayap Tak akan datang nyamuknya bu Setelah itu Silahkan Ayo silahkan Nah Rizki itu begitu, jelas Yang gak punya akal aja ada Yang binatang saja ada, apalagi ibu yang punya akal dan manusia Pasti dijamin Sesering katakan Rizki itu teratur Yang belum jelas itu surga ibu Bu mau kemana di akhirat Pilihan itu cuma dua Kalau gak neraka surga Ibu sampai bikin sinetron surga yang dirindukan Tapi pekerjaannya menjauhkan Ayo bikin yang baru Bikin, bikin, bikin Tukang bubur yang bersiap ke surga Jelas Sekarang lihat sini Sifat pertama Lihat Tafakohu Fiddin Cara belajarnya Cara belajar dengan Fiki Bukan belajar biasa Fiki Dia belajar agama Punya waktu Sepekan itu Lihat Ini Madlis Talim disini disini Sebulan dia tahu Oh ini kajian Ustadz Fulan Ini Fulan-Fulan Dia udah siapkan dari awal Nanti jadwal sekian Saya mau datang Saya mau belajar Harus ada waktu untuk akhirat kita Karena kita akan pulang Dan tidak kembali ke dunia lagi Nah bagaimana cara belajarnya Kata Al-Quran Kalau pengen punya pahala senilai jihad Maka belajar Adin agamanya Menggunakan Fiki Lihat Apa itu Fiki Bukan cuma sekedar datang Mendengar pulang Tidak Tapi dia mencoba memahami Apa yang dipelajari Fiki itu paham Mengerti Kalau tidak paham Tanyakan Diskusikan Makanya ada hadis Di riwayat muslim Gak pernah orang kumpul-kumpul Di satu rumah Di rumah-rumah Allah Masjid Awas Majlis ilmu Mereka belajar Quran Bukan cuma belajar Kemudian mereka diskusi Tanya jawab Sampai paham Jadi kalau ibu belajar Kata Al-Quran Ayah sampai paham Makanya semua cabang ilmu Yang dipakai ibadah Namanya Fiki Ibu mau sholat Belajar dulu Apa pelajarannya? Fiki sholat Zakat Fiki shakat Haji Silahkan ibu main ke toko buku Islam Cari buku ilmu sholat Ilmu haji Ilmu zakat Tidak akan ditemukan Yang ada Fiki Apa maksud kalimat Fiki itu? Belajar sampai paham Catat teribu Disebutkan catat Maknanya ini Pahami Kalau sudah paham Praktikan Kalau ibu jelas Kemudian seperti itu Maka status belajarnya Senilai jihad Kalau diamalkan Amalannya bukan sekedar 700 Senilai jihad Ada orang sholat Pahalannya Pahala jihad Baca Quran Pahala jihad Infak pahala jihad Puasa pahala jihad Demi Allah Tidak mudah mendapatkan itu semua Dan Allah tawarkan itu Saran saya Ayo Datang Siapkan catatan Sudah ada catatan? Atau saya yang siapkan? Berapa jumlahnya ini? Berapa jumlahnya? Panitia kurang lebih? 3.000? 4.000? 5.000? Yakin? Yakin? Saya tunggu lebih sebetulnya Yakin 5.000? Kurang lebih Baik Saya ambil kurangnya dulu Kurang lebih 5.000 Baik Nanti saya akan coba Bikinkan Satu buku catatan penuntut ilmu Untuk Teman kami yang belajar di Bekasi Sudah kami bagikan Kemarin 3.000 Kita cetak lagi Cetak lagi Jadi Semua yang datang itu Saya wajibkan pegang buku ini Tapi tidak boleh beli Semua harus Kami bagi Tidak boleh beli Tidak dijual sama sekali Itu isinya Depannya ada motivasi Untuk dari Nabi Bagaimana cara belajar yang baik Apa yang disiapkan Nanti selebihnya buku catatan Tulisan Supaya tidak tertukar Dengan catatan arisan Yang lainnya Jadi semua catatan saja Kami beri nama Catatan penuntut ilmu Nanti insya Allah Kalau nanti Pas kami cetak lagi Insya Allah Sab muslimah adalah Madis pertama Di wilayah ini Yang kami kirimkan insya Allah Tidak cukup dengan amin Bodoakan dulu Nanti saya coba cetak Itu Kalau sudah ada itu Setiap belajar Boleh Dengan saya Dengan ustaz lain Ibu bawa Gunakan sebagai catatan Mungkin itu hal terkecil Yang bisa saya berikan Supaya status ibu naik Jadi ini Tolong ibu jangan lihat Kertasnya bukan Maksud saya Saya pengen status ibu naik Di hadapan Allah Kalau saya sudah berikan itu Masih kurang juga Coba tunjukkan hari ini Saya Mesti saya berikan apa lagi Saya sudah coba Datang sendiri Terangkan sendiri Nulis sendiri Ngapus sendiri Sampai ini susah juga Di hapusnya tuh Ya Saya siapkan mushabnya Saya siapkan bukunya Dengan itu semua Ibu belum serius Tunjukkan pada sehari ini Dengan cara apa lagi Mesti saya siapkan Pulpennya saya siapkan Baik ya Sepakat insya Allah Tinggal sepakat saja Kan saya yang siapkan Nah Satu Kalau ibu nanti belajar lagi Terutama dengan saya Maka apa yang saya sampaikan Kalau belum paham Tanyakan Siap Baik Kalau sudah paham Catat intinya Siap Nah Apa yang akan terjadi Dengan catatan ini Kita berhenti Kemudian sebentar Saya tutup sampai sini Perhatikan baik-baik Teruskan ayatnya Wali yudhiru qawmahum Iza raja'u ilaihim La'alahum yahdharun Catatan ini Kata Al-Quran Ibu rangkum kembali tuliskan Share dengan yang lain yang tidak belajar Saya ulang Ini bahasa Quran Karena gak mungkin semua ikut Di keluarga ibu juga Mungkin suami gak ikut Anak gak ikut Nah catatan ini Bawa lagi ke rumah Sampaikan ke orang rumah Supaya mendapatkan pemahaman yang sama Saat bersamaan teknologinya Sudah hebat sekarang Ibu share di media sosial Share kemudian di grup whatsapp Daripada nulisnya Enggak-enggak Mendingan tuliskan hari ini Hadith A Hari ini keutamaan B Begitu ibu sampaikan Ada orang-orang melihat Dan dia mengamalkan itu Taruhlah 100 orang di grup ibu 10 orang mengamalkan Maka ibu mendapatkan Pahala dari 10 orang itu Tanpa dikurangi sedikit pun Jadi kalau ibu berjuang Satu dapat pahala jihad Dapat 10 dari orang lain Berarti ibu mendapatkan 11 pahala jihad Ini yang disebut Amalan cerdas Di waktu yang sangat terbatas Jadi kalau kita merasa Dosa kita banyak Maka kita mesti punya Amalan yang menggugurkan Semua dosa itu Tidak ada amalan yang paling dahsyat Ketulih Syahid Fisa Birillah Ada satu lagi Yang kalau ibu kerjakan ini Dan waktunya sehari Cuma sekali ibu Gak akan ditemukan lagi Jadi kalau ibu gak dapatkan hari ini Besok ibu baru mendapatkan itu Dahsyatnya Kalau ibu mendapatkan ini Bukan cuman akhirat Dunia itu akan ditundukkan Untuk ibu Dan semua kebutuhan Akan dipenuhi Sekalipun ibu belum memintanya Nah apakah amalan itu Itulah yang kita bahas Di pertemuan berikutnya Kalau kita bertemu lagi Karena waktu saya sudah habis sekarang ya Yang tiga Sudah mau masuk asar Sekarang saatnya Kita amalkan dulu Satu amalan ini Sampai dengan Mungkin satu saat kita berjumpa Kembali dalam situasi yang lain Bagus Rabbana atina Fit dunia Hasana Fil akhirat Hasana Tawakina Azab al-Nar Wa akhirat da'wana Alhamdulillah Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat menikmati